Terima kasih. Sebelum ini dimulai saya akan menyampaikan sepesan sponsor dari Tuan Rumah Forum ini bahwa debat ini adalah debat akademik sehingga habis ini jangan ada yang gugat-gugatan di hukum ya. Jadi ini acara dedapat akabat ini dan kita lihat seperti apa nanti perdebatannya. Sebelum kita mulai acara debat keren pada siang hari ini bersama Budiman dan Daniel Aksono, kita akan saksikan dulu satu video pendek tentang Papua. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. KMPB bertanggung jawab atas insiden ini dan akan saya kejar. Kita juga telah memperintahkan keberadaan Polri untuk menindak secara hukum. KMPB bertindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis dan tegas. Tolong kita harus menikmati. Ya, tadi untuk mengantar diskusi kita ya. Sebelum kita mulai saya akan undang Bung Jack mewakili penyelenggara untuk menyampaikan sambutannya kenapa kita dikumpulkan untuk nonton orang bertengkar siang ini. Baik, Bung Jack silahkan. Terima kasih. kawan-kawan memperoleh kawan-kawan memperoleh keriuhan perdebatan panas antara Budiman dan Dandi. yang terus terang saja baru sekali ini ketemu di ruangan. Selama ini mereka panas-panasan. Kita harap nanti debatnya debat panas gitu mencerminkan perdebatan mereka di lini masa. Forum debat ini bukan seperti forum debat di TV. Saya sebagai pemakarsa, promotor menginginkan ini menjadi arena dogfight berantem beneran antara Budiman dan Dandi. Berantem dari si ide, perbunturan ide. Meskipun saya tahu, kita semua tahu, mereka berdua berangkat dari akar yang sama. Tapi selalu saja mereka punya pikiran yang berbeda. Kita lihat apakah mereka mampu menunjukkan gagasan-gagasan itu di depan teman-teman. Well, saya gak mau berlama-lama tapi sebelum menutup acara ini, saya ingin mengucapkan beberapa terima kasih ya yang sebesar-besarnya. Supaya gak lupa saya tulis di sini ya. Yang pertama, Angga Sasongko dari kampus Visinema yang secara baik hati menyediakan tempatnya bagi semua kegiatan intelektual exercise di Jakarta. Jadi sekali lagi, terima kasih kepada Visinema, Angga Sasongko. Kemudian kepada Budi Hermanto, yang sudah jauh-jauh dari Yogyakarta, datang ke Jakarta untuk menjadi moderator debat keren ini. Tepuk tangan buat Budi. Kemudian yang ketiga Alinea TV, Damar CS, yang akan menyiarkan acara debat keren ini secara live streaming melalui Alinea TV. Tepuk tangan buat Damar dan Alinea TV. Yang keempat, Ari Trismana. Ari Trismana yang sejak awal membantu saya untuk menyiapkan semua kegiatan teknis. Tepuk tangan, Ari. Yang kelima, Helena. Helena ini meskipun tidak bersama kita di sini, tapi dia juga banyak membantu kita. Keenam, Widodo Wagiman. Kalau teman-teman lihat stiker keren ini yang bikin Widodo Wagiman. Banyak yang muji stiker keren ini. Kemudian yang ketujuh, ada Satya, ada Zain, Atmar Gara, ada Sindu. Dan yang terakhir adalah teman-teman yang membantu kita semua di sini. Mbak Ina dan teman-teman di sini. Terima kasih Mbak Ina. Tepuk tangan buat Mbak Ina. Ya, saya kira saya serahkan kepada Mas Budi Hermanto sebagai moderator. Silahkan Mas Budi. Bung Semi, terima kasih. Sebelum kita mulai, saya mau undang Semi ada di sini menghantar diskusi kita di siang hari ini untuk sangat tahu Anda mau ngomongin apa. Semi, tepuk tangan buat Semi. Selamat sore semua. Sebelum kita mulai, kita absen dulu. Biasanya kalau yang nonton gue di sini ada wartawan, kayaknya ada muka-muka aktivis, ada intel kayaknya nih ya. Udah pasti ya. Tuh, yang di atas kayaknya muka intel deh ya. Datang sendiri nggak ada bawa cewek gitu ya. Kawasan doang, intel tuh udah pasti. Selamat datang juga untuk yang diskusi hari ini sudah dilegitimasi karena ada beberapa teman-teman yang dari Papua juga hadir. Tepuk tangan untuk mereka. Oke, sebenarnya ini adalah diskusi dari dua orang yang saya kagumi. Siapa dulu ya? Mas Dandi dulu dah. Mas Dandi ini hebat sebenarnya. Sebelum ini dia punya film yang begitu kontroversial ya. Sexy killer. Sebelumnya sebenarnya ada yang lebih kontroversial yaitu yang ketujuh. Itu film tentang Jokowi menjadi presiden yang ketujuh. Itu adalah film dokumenter yang ketujuh masuk ke jaringan 21. Dan cuma bertahan tujuh hari. Ya itu ya. Jadi tujuh, tujuh, tujuh. Ternyata bukan angka yang bagus untuk Dandi ya. Dan kenapa saya tadinya lu jadi moderator aja nggak mungkin. Karena gua pasti berpihak kepada Dandi ya. Bukan gara-gara masalah Papuanya karena sama-sama obesitas. Jadi gua dari tim obesitas. Mas Budi gua tuh mengagumi beliau itu sejak jaman SMA. Karena dulu di jaman Orde Baru partai itu cuma tiga. Golkar, PDI tanpa kata perjuangan, dan P3. Jadi sebenarnya waktu itu major label itu cuma tiga. Dia bikin indie label. Ini keren kan? Walaupun akhirnya sekarang bergabung ke major label juga ya. Nggak apa-apa ya Mas Budi. Kalau bicara soal separatisme. Walaupun ini masih perdebatan apakah Papua ini soal separatisme atau enggak. Sebenarnya laki-laki yang paling dekat dengan ini. Karena kita sebenarnya punya anggota yang sangat separatis. Yaitu kelamin kita. Ya karena kita itu kelamin ini punya kebijakan sendiri. Dia tuh kayak negara dalam negara. Dia tuh kayak perusahaan kayak dalam perusahaan. Jadi kalau tubuh kita Itali dia tuh Fatikan. Punya kebijakan sendiri. Gua tuh udah punya istri, udah punya anak dua. Kadang-kadang gua ya sama-sama dengan anak gua, dengan istri gua berenang. Ke daerah Kemang sana kan banyak bule. Bule kan kalau berenang pakai bikini ya. Ya gua sama anak gua, sama istri gua. Wah Sam, Sam, Sam tahan diri lu. Tapi dia punya kebijakan sendiri. Dia bangun sendiri men. Makanya laki-laki kan suka mengasih nama kelaminnya. Mulai hari ini kasih nama kelamin lu tuh dengan nama-nama tokoh-tokoh separatis. I did gitu kan. Karto, jangan bangun Karto. Karto Suwirio. Nah sebenarnya kalau kita ikuti ya perdebatan antara Bang Dandi dengan Mas Budiman ini. Sebenarnya bukan masalah isu Papua aja sih. Mungkin Mas Budiman juga sebenarnya agak-agak setuju dengan Mas Dandi gitu. Tapi gara-gara bosnya beda aja. Jadi sebenarnya perdebatan ini adalah antara pro Jokowi dan gak pro Jokowi itu aja. Iya sebenarnya. Kalau tadi nanti bosnya ganti mungkin mereka sepakat gitu. Jadi sebenarnya kita bahas tentang Jokowi ya. Jokowi itu sebenarnya bagus. Bagus. Jokowi itu yang bagusnya dulu ya nanti yang jeleknya. Jokowi itu bagus karena dia tuh tokoh pembersatu. Lu tahu Ratna Sarumpayet. Lu tahu PKS. Mereka tuh musuhan gara-gara Jokowi bersatu. Hebat kan? Jokowi pernah dituduh antek Amerika. Jokowi pernah dituduh komunis. Lu tahu Amerika sama komunis? Musuhan men. Sama Jokowi dipersatukan. Jadi kalau Mark Samenjo lah ya gila. Adam Smith salaman. Ini logi kita dipersatukan. Sama Jokowi. Nah jeleknya Jokowi ini. Dia udah terlalu media darling. Pendukungnya hebat. Pendukungnya kadang kalau dikritik pendukungnya lebih galak. Wah lu bang ngapain ngertik-kritik Jokowi? Apa yang sudah lu lakukan untuk bangsa ini? Itu kan adegiumnya siapa? JFK kan? Ya kan JFK. Apa yang sudah kau lakukan? Jangan tanyakan apa yang sudah kau lakukan. Apa? Negara sudah lakukan padamu. Tapi tanyakan apa yang sudah kamu lakukan untuk negara. Perkataan JFK. Sedangkan menurut undang-undang dasar kita. Fakir miskin dan anak terlantar dipeliharaan negara. Nggak ngapa-ngapain aja kita punya hak. Betul nggak? Hebat kan gue walaupun komedian? Jadi kita telah menempatkan perkataan dari seorang Presiden Amerika di atas undang-undang dasar kita sendiri. Dan Presiden Amerika ini JFK rumornya dan gue percaya adalah punya affair dengan Marilyn Monroe. Jadi kita telah menempatkan perkataan seorang Playboy di atas undang-undang dasar kita. Walaupun undang-undang dasar kita buatan Playboy juga. Beri aku sepuluh penguda. Ngumpulnya sama sepuluh mudi. Jadi ini sebenarnya antara pro Jokowi dan tidak pro Jokowi. Sebenarnya sebelum kita mengantar soal Papua, gue juga perlu memperkenalkan diri. Karena disini mungkin banyak yang nggak familiar sama gue. Gue Semi, gue orang Batak, bagian dari Indonesia juga. Orang Batak itu kalau kita... Gue sih beruntung. Gue lulusan ITB. Lu tahu kenapa Indonesia kayak gini? Ya anak ITB-nya jadi komedian. Makanya nggak maju-maju. Gue beruntung. Tapi sebenarnya orang Batak itu banyak yang nggak beruntung. Banyak yang nggak beruntung. Kalau nggak beruntung biasa jadi tuang tambah ban. Biasanya itu. Yang penting halal. Ya kan? Masalah nebar paku kita nyuruh orang Jawa. Nebar dulu pakunya. Gue walaupun stand up komedian udah sering masuk TV, kadang masih banyak yang belum mengenal gue karena bukan artis sinetron. Tapi kadang ada yang sudah familiar dengan muka gue nggak tahu namanya. Gitu. Kalau gue ke mall itu kadang ibu-ibu... Siapa namanya? Mas stand up komedi kan? Itulah seniman yang bagus. Lebih dikeral karyanya daripada namanya. Walaupun gue menghibur diri itu ya sebenarnya. Nah gue keliling Indonesia sebenarnya banyak yang namanya government logic itu nggak nyambung sama masyarakatnya. Itu yang akan kita diskusikan hari ini. Contoh. Pindah ibu kota. Memang ibu kota banyak masalah. Selesaikan dulu dong. Nggak usah diwacanakan dulu. Pindah ibu kota. Jadi kalau gue punya masalah sama istri gue. Gue ganti istri gue nggak juga kan? Walaupun ada rencana sih. Apalagi. Untuk membentuk tim nafsi yang bagus dilakukanlah naturalisasi pemain asing. Yang dinaturalisasi mending kalau Messi. Ronaldo. Ini yang dinaturalisasi siapa? Diego. Siapa Diego? Tengahnya Dora. Gue nggak tahu Diego. Nah satu lagi. Bank Senturi. Ini PR-nya SBI sebenarnya. Bank Senturi sampai hari ini belum kelar masalahnya. Ada dana lebih dari 5 triliun. Nggak tahu kemana. Dananya keluar tapi nggak ada yang ngerima. Pansus Senturi sampai hari ini belum dibubarkan. Dan Senturi diubah namanya menjadi bank. Apa? Apa? Diganti namanya menjadi bank mutiara. Masalah belum selesai diganti namanya lalu masalah selesai. Jadi kalau gue punya masalah sama istri gue. Gue ganti nama gue. Kamu Bang Semi ya? Mana hutang kamu? Saya bukan Bang Semi. Siapa kamu? Bang Stand Up Comedy. Oke. Terakhir dari gue. Hari ini ya. Sebenarnya banyak aktivis-aktivis yang berkumpul. Gue berharap disini nggak ada aktivis Hollywood ya. Yang gerakannya banyak ke Hollywood tapi nggak ada gunanya juga. Seperti dog are not food gitu ya. Mereka tuh bilang ah dog are not food gitu. Kalau orang Batak itu ya makan sih ya. Orang Manado juga disana makan. Kalau bikin kegiatannya disana kayaknya nggak laku tuh dog are not food. Kalau menurut gue yang namanya binatang itu nggak bisa dimakan cuma tiga alasan. Satu, alasan agama, kepercayaan. Orang Islam tidak makan anjing karena percaya bahwa itu haram. Kedua, alasan penyakit. Alergi kita tidak makan. Ketiga, alasan dia adalah makhluk yang dilindungi. Anjing bukan makhluk yang dilindungi ya. Bang lu tega makan anjing bang? Itu sebelum dimakan kepalanya digetok dulu. Orang ini belum pernah makan ke warung pecelele. Sebelum dimakan itu pecelele dimasak kepalanya digetok dulu. Tapi nggak ada gerakan untuk lele. Nobody cares to lele. Nama gue Semmy. Selamat sore, selamat menikmati debat ini. Semmy, thank you Semmy. Teman-teman saya diberi tempat duduk jadi saya akan ke tempat duduk saya ya. Baik, kita punya waktu dua jam untuk mengundang dua kawan kita ini. Jadi saya terima kasih pertama buat Bung Jack yang dipercaya sama Budiman dan Dandi untuk menjadi penyelenggara acara ini. Saya nggak tahu kenapa saya yang diminta jadi moderator barangkali karena saya berteman dengan mereka. Ya sempat diskusi juga. Wah Budiman dan Dandi ini kan bukannya dari klub yang sama nih. Gitu ya, dari klub yang sama. Dimainkan bola itu satu kiri luar kiri dalam lah kira-kira gitu. Jarang mereka main di kanan luar itu mereka. Tapi dari mana diskusi ini dimulai saya punya catatan. Nanti mungkin didayangin di sini ya. Sebelum 23 Agustus. Sebelum 23 Agustus. Mereka berdua punya komunikasi yang sangat menarik. Sejak November 2010. Waduh. Ini November 2010 tuh mereka berdua mesranya minta ampun. Saling memuji, saling mengkonfirmasi gitu. Itu 2010 tuh. Cek aja tuh 2010. Terus sama-sama punya musuh yang sama namanya SBY. Waduh itu terus. Aduh gitu ya menarik. Termasuk diskusi-diskusi mereka. Maret 2017 mulai ada diskusi soal kepingin ketemu, berdebat gitu. Itu jadi dua tahun lalu berarti 2017. Gak tahu gak kesampean gitu. Sampai kemarin ini 2019 Agustus. Ada satu situasi yang menjadi bahan diskusi kita semua. Dan men-trigger mereka berdua untuk melakukan tweet war. Yang lebih serem adalah para pendukung masing-masing. Jadi ini karena jempol ini gak bisa direm gitu. Jempol gak ada spionnya gak ada diremnya. Semua orang memberikan komentar dan saya tertarik waktu itu. Gimana kalau mereka berdua kita ketemukan dan mari kita diskusi. Sehingga forum ini saya kira forum yang menarik. Untuk mengedukasi banyak orang di Indonesia. Bahwa ketemu, mendiskusikan sesuatu. Tidak hanya melalui Twitter. Tapi forum ini saya kira kita lihat. Seberapa garang mereka. Apakah segarang mereka ketika nge-tweet, apakah seperti apa. Nanti kita lihat. Baik. Saya gak perlu kenalin keduanya. Karena saya teman-teman juga sudah kenal gitu. Ada Mas Budiman Jodmiko dan Mas Denny Laksono. Kalau saya sebut Budiman semata-mata karena alfabet. Ya B duluan dibanding D gitu. Tapi nanti saya siapin koin kayak wasit aja. Ada siapa suruh ngomong. Pokoknya siapa suruh ngomong nanti semena-mena saya akan mengaturnya. Kita akan ada tiga segmen. Dan pertama nanti mereka berdua akan saya minta untuk menyampaikan pendapat dan silahkan saling serang aja langsung gitu. Sesi kedua nanti ini gaya bebas. Biarkan saja mereka berdebat saya hanya mengatur soal waktu. Yang penting jangan sampai ada yang dilempar begitu. Apalagi minuman-minumannya disiramin ke saya jangan. Kayak mantan senior yang satu itu terus. Nah yang ketiga saya akan undang anda sekalian untuk ikut menguliti si kepala mereka. Gitu ini di sesi ketiga. Semoga waktu kita cukup. Baik. Kawan-kawan kita undang. Budiman Zetmiko dan Dandil Aksono. Terima kasih. Terima kasih. Kebalik. Aslinya sama aslinya. Sikit aja. Kebalik. Tapi kamu juga gak pernah ke kanan-kanan. Gitu ya. Kiri luar kiri dalam. Tunggu mereka siap Dengan mikrofon Mungkin teman-teman nanti bisa mastiin Bantuin Mas Budiman Enggak itu taruh aja Enggak berusaha kenalin lah ya Mas Budiman siapa Mas Jandil Rasono siapa Jurnalis politisi Yang membuat saya tertarik Dan bersedia untuk memandu diskusi ini adalah Fis-a-fisnya Satu berada di kekuasaan yang satu di luar kekuasaan Itu aja yang membuat dan mari kita lihat Seperti apa perdebatan ini Mas Budiman dan Bung Dandi Rasono Saya mau punya game sebentar Oke siapkan mic kalian Pegang, saya punya satu pertanyaan Dan kalian hanya boleh menjawab setuju atau tidak Setuju aja Oke Sebelum memulai debat diskusi ini Bung Budiman, Cujatmiko dan Bung Dandi Rasono Setujukah anda dengan referendum buat Papua Tidak Setuju, oke Argumentasinya seperti apa nanti kita lihat Oke Ini untuk melatar belakangnya kita Bung Jack mohon maaf Tidak ada di dalam senario ya Tidak ada di dalam senario Tidak ada sekali pertanyaan ya Tidak ada di dalam senario Tapi akan kita lihat nanti Baik Bung Budiman ada di angka Bung Dandi ada di gambar Semata-mata saya akan Oke Saya akan beri kesempatan buat anda berdua Selama 10 menit Untuk menyampaikan gagasan Boleh saling langsung serang aja Gak apa-apa Mau perkat kayak mau Apa itu serang Serang aja Waktumu 10 menit untuk menyampaikan gagasan dan serangan Nanti ada timer yang akan membantu Dan gitu Berikutnya Kesempatan pertama buat Dandi Laksono Dandi anda punya waktu 10 menit Untuk menyampaikan Bukan Budiman dulu Tapi anda dulu Saya kira penantangnya dulu Oh penantang dulu Maunya begitu Saya buat aturannya begini Dandi dan Budi Mau penantang dulu Atau mau cantang dulu Sesuai itu tadi Penantang Oke Penantang dulu Penantang dulu Oke ya Oke kita lihat Bila berdiri boleh Boleh Oke siap Tapi cuman ada batas ya ini 10 menit ya Ada batas Ini ada batas ini Anda gak boleh lewatin sini Ada batas Anda boleh berdiri Waktumu 10 menit Dan nanti timer akan membantu Budiman silahkan waktumu Ya terima kasih Dalam berdebat Ada dalil Dan ada dalih Dalil saya mengatakan Bahwa Papua Belum menjadi satu bangsa Yang terpisah Dan konsep tentang bangsa Itu selalu berevolusi Hari ini Papua Papua Secara administratif Masih menjadi sebuah Provinsi resmi Di Republik Indonesia Yang diakui juga oleh PBB Dalam prosesnya Ada pelanggaran HAM Dalam prosesnya Ada eksploitasi Sumber daya alam Ada Ketimbangan Segala macam Ada juga isu-isu Tentang integrasi sosial Dalam skala yang lebih kecil Ataupun lebih besar Itu terjadi Juga di wilayah Indonesia Dan kita sepakat Pada waktu itu Untuk ex-wilayah Kolonial Belanda Memberdekakan Rakyat Indonesia Dari Soeharto Untuk ex-koloni yang lain Itu Portugis Berhak Referendum Selebihnya Kita atur Persoalan-persoalan Di dalam Indonesia Dengan terus-menerus Mendemokratiskan Terus-menerus Mengalihkan pengetahuan Dan kesejahteraan Terus-menerus Dengan mengembagikan Pengetahuan Dan kesejahteraan Kenapa saya katakan demikian Sebagai sebuah dalil Ada dalihnya Ada argumennya Usulan untuk hak Menentukan nasib sendiri Itu adalah sebuah Konsep Yang sangat Historis Bukan sebuah konsep Mutlak Karena konsep itu Pertama lahir dari Konsep bangsa Yang disepakati Secara sosiologis Oleh Renang dan Bauer Sebagai kesamaan nasib Karena adanya Penjajahan Ada penaklukan Ada kesamaan nasib Ada Perdagangan internal Sehingga membentuk Jiwa kebangsaan Kemudian Ada dua tokoh besar Dari dua kubu Yang merumuskan Apa itu bangsa Yaitu Woodrow Wilson Dan Lenin Woodrow Wilson Mengatakan bahwa Perlu ada hak penentuan Nasib sebuah bangsa Karena Woodrow Wilson Ingin menghancurkan Kolonialisme Eropa lama Dan Lenin Bicara hak menentukan Nasib sebuah bangsa Untuk menghancurkan Kolonialisme lama juga Cuma yang satu Untuk diambil Amerika Impronialisme Amerika Yang satu diambil Untuk komunisme Setelah peran dunia kedua Kolonialisme mati Lahirlah imperialisme Dan kemudian PBB sebuah Rejim global Meletapkan Mana negara-negara Atau wilayah-wilayah Tak berpermintaan sendiri Yang layak merdeka Dan Indonesia Ada di dalamnya Atau Hindia Belanda Ex-Hindia Belanda Ada di dalamnya Ex-Kolonial Belanda Ada di dalamnya Sehingga Kemudian Tidak tahu Ada perusahaan KMB Segala macam Dan kemudian KMB Papua direbut Oleh Indonesia Oleh Jalan Bung Karno Tentu saja Bung Karno punya Visi sendiri Punya strategis sendiri Yang kemudian Tidak sempat dilakukan Dia digulingkan Oleh Ordo Baru Dan Ordo Baru Punya cara sendiri Yang saya Dandi Dan sebagian dari kita Berangkali Usia cukup Pada waktu Ikut menentangnya Ada pelanggaran Ada eksploitasi Sumber daya alam Ada Ada genosida Ada macam Orang Jawa Ada orang Bali Yang dibunuh Orang Aceh Yang dibunuh Orang Muslim Di Tanjung Priok Yang dibunuh Dan segala macam Tapi kita tetap sepakat Bahwa Rumah Indonesia Yang didirikan oleh Niat baik Mengharuskan kita Bersama Memperbaiki ke dalam Dan menjadi pemenang Memenangkan manusia Memenangkan Lebu pengetahuan Apakah akan ada Evolusi bentuk Indonesia Ada Tapi Belum Hari ini Ada perkembangan-perkembangan Tenaga produktif Perkembangan-perkembangan Lebu pengetahuan Perkembangan-perkembangan Teknologi Yang belum Belum Memaksa kita Untuk mengubah Indonesia Secara radikal Karena perkembangan Sains dan teknologi Dan ekonomi Belum Jika dipaksakan Yang paling mungkin Dekat kita alami Adalah Balkanisasi Yang paling mungkin Kita alami Adalah Horizontal konflik Horizontal konflik Selalu Menyisakan Luka Jauh lebih lama Jauh lebih dalam Daripada Vertikal konflik Kalau ya Hanya masalahnya Ada sebuah Rejim otoriter Korup Yang mendadaskan Rakyat Bisa diselesaikan Relatif Lebih cepat Daripada ketika Yang terjadi adalah Balkanisasi Bagi saya Existik kemanusiaan Adalah Memperjuangkan Kemanusiaan Mengalihkan Pengetahuan Mengalihkan Ekonomi Membagi pengetahuan Membagi ekonomi Menciptakan akal budi Bersama Dan Indonesia Lebih baik Bahwa Indonesia Sekarang jauh dari itu Jauh Atau Bukan dalam Jauh dalam Waktu Tapi banyak Ukuran-ukuran itu Yang belum bisa kita Selesaikan Yes Betul Saya sepakat Saya sepakat Tetapi Menyelesaikannya Hanya dengan Bicara soal Pemisahan Diri Saya tidak bisa Membayangkan Indonesia yang didirik oleh Niat baik ini Yang sudah Dibajak Dan dikhianati oleh Sebagian elitnya Kemudian Seluruh bangsa Seluruh tetangga Seluruh saudara Seluruh kerabat Yang hanya Karena beda agama Beda suku Beda ras Kemudian Berkelahi Dimana kita Orang Gak dikenal Kita kenal Tetangga kita Sudara kita puluhan tahun Bersama bertetangga Tiba-tiba akan datang Suatu masa Orang yang mengaku Satu agama denganmu Satu suku denganmu Memberimu senjata Dan kemudian Menciptakan Permusuhan pada tetanggamu Gak usah jauh-jauh Kita bicara Jugoslavia Terjadi Ambon Terjadi Kalimantan Bagi saya Lukanya Jauh lebih dalam Lukanya jauh lebih dalam Ini adalah soal Eksistensi kemanusiaan Eksistensi kebangsaan Dan menurut hemat saya Jika Indonesia Tetap ada Yang terus-terus Kita perbaiki Kita bisa menyumbang Suatu saat Untuk kemanusiaan Lebih besar Untuk kesehatan Lebih besar Untuk ilmu pengetahuan Lebih besar Karena tugas Dari pembukaan UD45 Kita jelas kok Kita merdeka Bukan untuk diri kita Untuk ikut menciptakan Ketertiban dunia Berdasarkan Kemerdekaan abadi Ya Perdamaian Kemerdekaan Perdamaian abadi Dan keadaan sosial global Ya Bagaimana mungkin Kita bisa menciptakan Perdamaian abadi Kemudian Kalau di dalam sendiri Kita menciptakan Balkanisasi Dan itu Saya gak yakin Bahwa Saya kuat Menanggung Biaya itu Saya Saya gak tau Kalau ada kuat Kalau saya gak sagup Saya gak kuat Terubahnya luka bangsa ini Silahkan Dalil saya Indonesia bersatu Berdalat Adalah makmur Ikut menciptakan Ketertiban dunia Berdasarkan kemerdekaan Berdasarkan keadaan abadi Dan keadaan sosial Jangan cara menceruskan Hidupan bangsa Susah Ya kalau Itu mudah Saya lebih baik Melakukan hal yang lain Lebih baik Anda Melakukan hal yang lain Berperang itu mudah Berpisah itu mudah Membunuh itu mudah Membenci itu mudah Tentu saja Sebagai orang Indonesia Yang kebetulan Bersuku Jawa Saya minta maaf Kalau ada orang Papua Saya memakai diri saya sendiri Maaf Minta maaf Minta maaf Orang Aceh Tapi sebagai Anti-Orde Baru Saya gak perlu Minta maaf Karena kita Salah sama korban Orde Baru Kita sama-sama Pernah berlawan Terhadap mereka Tapi jangan musuhi kami Jangan Anggap saya Berbeda dengan kamu Jangan Hari ini Yugoslavia Adalah terdiri dari negara-negara Pecahan yang insignifikan Di Uni Eropa Dulu saat mereka masih bersatu Mereka adalah penentu Dan pewarna wajah dunia Dengan gerakan non-blok Bersama Indonesia Hari ini Kroasia Serebia Insignifikan countries Saya kira itu Dalil dan dalih saya Silahkan Bung Dandi Menolaknya Terima kasih Merdeka Bung Dandi Ini waktu Untuk bicara Nanti pastikan mic-nya Terima kasih Tadi pakai Merdeka tadi Untuk siapa Oke Itu memang Twistable Aku tahu Bung Budiman Paling bisa nyuri forum Karena ini Visinema Kampus Disini tempat film-film Hebat dibuat Saya akan mulai Dengan sebuah analogi film Transformer Jadi planet bumi ini Kita penduduk planet bumi ini Dari semua ras ini Yang Ya sama Flash and bone Begitu ya Daging dan Tulang Tiba-tiba kedatangan Dua tamu Satu Decepticon Satu lagi Autobot Kemudian mereka bilang Bahwa Bumi ini tempat Kita untuk Bersembunyi Dari kejaran Decepticon Decepticon bilang Bumi ini tempat Musuh-musuh saya bersembunyi Sehingga harus saya kejar Tiba-tiba kita yang ras manusia Ini tiba-tiba Terbungong-bungong Ini apa ini Dua Dua barang ini Yang bukan dari jenis kita Dari metal Yang bisa Bertransformasi Tiba-tiba Mereka membicarakan Tentang sebuah Wilayah teritori Yang ada orangnya Begitu sekitar manusia Lalu mereka Berbut kuasa disitu Bahkan ada yang Mengekstrak sumber dayanya Ada yang menjadikan Dia kepentingan Benteng Ada yang bicara Tentang sumber daya alamnya Setiap saya nonton Transformer Mudah bagi saya Untuk berusaha Menjadi seperti orang Papua Anda habis Suatu pagi Anda bangun tidur Kemudian Pergi ke dusun sagu Anda tebang sagu Anda pangkur sagu Anda punya reserve 6 bulan Untuk makanan Satu keluarga Dari satu puan sagu Yang tumbuh 10 tahun Tiba-tiba Di Manukwari Berdiri sebuah Benteng debus Orang datang Mengontrol Jalur pelayaran Berdagang rempah Di sana Atau sebelumnya Raja Tidore Mengklaim Ini adalah wilayahnya Sorong Fak-fak Lalu tiba-tiba Mereka dengar dari jauh Ada sebuah negara Baru merdeka Dan mereka ingin Daerahnya adalah bagian Dari negara itu Sama dengan kita terheran-heran Tiba-tiba Decepticon Mengaku bahwa ini Bagian dari Benteng pertahanannya Atau Autobot Mengatakan ini Bagian dari Sanctuary Bagi mereka Mudah sekali Berpikir Atau Berusaha Berempati Menjadi Papua Atau kalau terlalu Terlalu fiksi Analoginya Ya sama dengan kita Jadi bahan jarahan Antara Portugis Dengan Belanda Sesimpel itu Kenapa tiba-tiba Saya harus Ada Portugis Kenapa tiba-tiba Harus ada Belanda Nah Ini menurut saya Hal paling mendasar Dari Empat Persoalan Besar Papua Tadi moderator Membuka dengan Pertanyaan yang Memang Untuk gimmicking Debat Tentu harus ada yang Pro dan kontra Tapi sebenarnya Ada varian dari pertanyaan itu Mungkin Kalau ditanya apa Referendum adalah solusi Jawaban saya Iya Salah satu solusi Maksudnya Tapi variannya Atau Spektrumnya Akan berbeda Sorry saya Sampai duduk Supaya blocking kamera Kawan-kawan gak terganggu Dan audio set Yang sudah disiapkan Gak terganggu Karena Yang menonton Streaming Lebih banyak Di luar Daripada menonton Aksi teatrik Kalau orang berdiri Di depan sini Sorry saya jadi Lupaan gara-gara Membuli Membuli Kualat Kualat saya Masa senior Lalu ketika Tiba-tiba Ada sebuah Perdebatan Yang menarik Tentang Apakah spektrumnya Referendum merdeka Atau Spektrum-spektrum yang lain Varian-varian lain Itu yang harus dibuka Jadi ketika Bung Budiman menyebut Di twitter bawah Dandi Menantang Mendukung separatisme Saya gak takut Perdebat Ya saya iain saja Walaupun konsep separatisme Jelas Sudah bias NKRI Karena bagi Papua Ini kolonialisme Yang dekolonialisasi Yang belum selesai Mari saya ajak Teman-teman Berjalan-jalan Ke bulan Juni Tahun 45 Di sidang WPUPKI Ketika Hatta Sudah mengingatkan Kawan-kawannya yang lain Bahwa kita Terjerumus menjadi Imperialis baru Yamin Ya anda tahu Yamin Dan Soekarno Menggebu-gebu Menyakinkan Anggota WPUPKI yang lain Bahwa Indonesia yang merdeka Adalah semua Wilayah Hindia Belanda Ditambah Malaysia Maksudnya Borneo Utara Kemudian Semenanjung Malaka Timur bekas Portugis Dan Papua Itu Pendapat Yamin Dan Soekarno Lalu Hatta Mengatakan No 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 Kira-kira Kalau bahasa kasarnya Yang pernah ke Digul Ini gua Yang pernah dibuang Di bauan Digul Ini gua Bukan lu Lu mentok Sampai Ende Soekarno Kira-kira gitu Lu mentok Ende kemudian Di Bengkulu Dan Menjadi playboy Kata Sami Tapi kira-kira Yang mau dikatakan Bung Hatta Adalah Enggak Ini adalah Sebuah Entitas politik Yang berbeda Mendefinisikan mereka Sebagai bangsa Juga berbeda Tadi Bung Budiaman Menyebut bahwa Bangsa itu Yang dinamis Saya juga heran Bagaimana orang punya Premis bangsa dinamis Tapi berkukuh Pada NKR Dikramati Bagi saya paradoks Nah Mereka tidak merasa Sebagian nation Seperti kita Rasnya juga berbeda Dan kita bisa berdebat Nanti apa etnonasionalisme Relevan dan segala macam Tapi mereka punya Pengalaman-pengalaman Individual di bawah Kolonialisme yang berbeda Hatta mengatakan Kalau ini diterus-teruskan Menurut Hatta Kita akan sampai Ke Kepuluhan Solomon Di Pasifikisan Artinya Ekspansionis Indonesia Jadi bagi Hatta Ini adalah Rampu Kuning Baru aja dijajah Lu mau jadi penjajah Apa yang terjadi Ketika sudah Mentok perdebatan itu Walaupun ditengahi oleh Rajiman Sebagai ketua WPWKI Sebuah voting Yang 39 Memilih Indonesia jadi Imperialis baru Setuju dengan Yamin dan Soekarno Bung Hatta mengatakan Bahwa Kalau diterus-teruskan Kita akan sampai ke Solomon Oh tidak Dalam kolomnya Ada tiga pilihan Ada tiga pilihan Dalam sidang WPWKI itu Jadi ada tiga pilihan Yang pertama adalah Apakah Hindia Belanda ini Adalah Wilayah Hindia Belanda Bekas sejarah Hindia Belanda Saja Yang pilihan kedua adalah Ditambah Semua wilayah yang sekarang Menjadi Brunei, Singapura, Malaysia Timor Leste dan Papua Dan yang ketiga Apa namanya Wilayah Hindia Belanda Ditambah Malaysia, Singapura Tanpa Papua Pilihan ketiga Pilihan ketiga paling minoritas Hanya enam Yang memilih Jadi pendiri bangsa kita Sudah punya perdebatan Seperti ini Dan Hatta sangat khawatir Kita Tadi Menjadi imperialis baru Dengan Apa namanya Menambah wilayah terus Dia khawatir sampai Kepulauan Solomon Nah Yang mau saya katakan Sejarah ini adalah Sejarah yang inherent Dalam Indonesia Dan belum selesai Bahkan Indonesia pada saat itu Ditantang oleh banyak sekali Tentang apa itu Definisi bangsa Yang oleh para Fawning Fathers kita Baru proklamasi 17 Agustus Daud Bareh Dia merasa Indonesia Wait apa itu Indonesia Jelaskan dulu Soekarno Apa itu Indonesia Sampai 48 Dia baru mengatakan Yang pertama menyambut Tentu Hamengkubwono Sembilan Langsung bulan September Ya saya ikut Indonesia Karena sedang ada gerakan Yang kuat dari Tan Malaka Untuk menghancurkan Kerajaan-kerajaan feudal ini Daripada saya dihancurkan Tan Malaka Saya ikut Soekarno saja Kayak-kira begitu Langsung ketika invasi Dia meminta Ibu kota pindah ke Jogja Supaya langsung punya Saham yang besar pada republik Dan tidak tergerus oleh Revolusi Ketika itu Jadi Bahkan ada kerjaan Sunda Timur Anda mendengar Ada kerjaan Bali Anda mendengar tahun 48 Ada kerajaan Madura Yang voting Bahkan diikuti 200 ribu orang Untuk memilih Madura menjadi negara sendiri Itu yang Oleh para founding fathers Sudah didefinisikan Sebagai satu bangsa saja Dynamicnya masih seperti itu Volatile-nya Apalagi Papua Yang tidak ada Duduk dalam BUBKI Tidak hadir di proklamasi Bahkan saya gak tahu Ada perintiran katanya Sudah hadir di Semah Muda Bagi saya Agak gak masuk akal Yang mau saya katakan adalah Ketika Persepsi soal bangsa ini Sudah berbeda Maka bagi saya Tidak ada cara lain Untuk menyebut Ini Sebagai sebuah pemaksaan Sebagai sebuah aneksasi Sebagai sebuah bagian dari Imperialisme Bahkan Kolonialisme Karena kita mengakui Kemudian Melihat kemudian Bagaimana perjanjian New York Agustus tahun 1962 Decepticon dan Autobot Duduk Disaksikan oleh PBB Membicarakan Nasib Papua Dimana tidak ada orang Papua Disitu Lalu ketika Orang-orang Papua Ditanya oleh Grassroot Para elit Papua Menjawab Bapak apa itu New York Agreement kah Oh begini New York Agreement itu Iblis Berunding dengan jin Disaksikan oleh setan Tanpa melibatkan kita Orang manusia Saya sulit Membayangkan Bagaimana negara ini Tidak bisa melihat Persoalan itu Secara jernih Bahwa ini ada Persoalan hak Dasar manusia Kalau Bung Budiman Tadi menyetir tentang Apa namanya Berbagai macam Norma dalam Dalam Apa itu bangsa Dan segala macam Dan saya pikir PBB sudah clear Dalam duham Pasal 1 pula Mengatakan bahwa Kemerdekaan orang Untuk menentukan Nasibnya sendiri Clear Artinya itu sebuah Value yang Diakulian universal Konstitusi kita Bahkan Pembukaannya Adalah Kemerdekaan Dalam segala bangsa Lalu Mau pakai konsep Bangsa apa Enggak ada Yang bisa mendefinisikan Bangsa adalah Mereka yang secara subjektif Merasa itu bangsa Tidak bisa orang lain Definisi yang agak longgar Mungkin diberikan Ben Anderson Dengan imagine community Well Bagi saya paling fair Ya apa Imajinasi mu Imajinasi mu jajan Belanda Oke Terus Apakah sama sejajan Kemudian otomatis Harus menjadi negeri satu negara Oke ada yang mau Ada yang enggak Imajinasi mu apa Soal bangsa Oh saya Melanesia Dan saya pikir Tidak ada yang salah Dengan itu Karena semua Argumen pemekaran Pada ujungnya Juga berhitung hal-hal seperti itu Kenapa Gorontalo Harus pisah Sebagai promosi sendiri Dari Sulawesi Utara Oh terlalu besar Terlalu besar 30 detik lagi Terlalu luas wilayahnya Banyak Banyak sentimen-sentimen lain Yang tidak dimunculkan Dalam perdebatan-perdebatan Jadi saya pikir Konstruksi Bong Budiman Tentang bangsa Tentang sesuatu Yang sudah final Saya pikir Sangat berhentangan Dengan premis-premis dasar Yang diayakininya sendiri Tentang apa itu bangsa Dan apa itu Self-determination Terima kasih Oke Ini belum seru nih Berantemnya Saya mencatat Nanti silahkan Saya akan meminta Kedua kawan kita ini Untuk saling Saling menegasikan Atau saling bertanya Tapi setidaknya Ada catatan saya Yang mereka berdua Diskusikan adalah Misalnya Budiman bilang Pecundang yang sok netral Macem dandih ini Seperti kotoran Di dalam gigi Dalam sebuah pertarungan Eksistensi sebuah negara Gitu Dan di membalas Eksistensi atas negara Itulah yang membuat Papua berdarah Kira-kira gitu Nah Sampai kemudian Anda Budiman Anda Pendukung oligarki Nah ini Wah diskusinya kayak gitu Saya akan membuka ruang ini Sebelum gue ke Anda semua Saya akan meminta mereka berdua Untuk saling menegasikan pendapatnya Atau menjawab pertanyaannya Karena tadi dimulai dari Budiman Saya akan kasih kesempatan ke Budiman Untuk menyampaikan Dan bertanya apapun terserah Saya tidak akan batasin Karena nanti saya akan Secara alami aja Kalau kira-kira cukup Oh alami ya Oke silahkan Terima kasih Bung Moderator Dan langsung Anda boleh juga Kalau mau menyangka dan sebagainya Iya pertama soal bangsa Saya bilang tadi bahwa Dinamikah bangsa adalah dinamis Dinamis Berkembang Dan saya tidak menutup Kemungkinan dari definisi bangsa Bahkan seluruh jenis kekuasa Yang diatasnamakan bangsa Atau apapun Itu berubah Yang paling natural Dari manusia Adalah kabilah Tribe Yang paling natural Paling alamiya Adalah tribe Di dunia Atau di Nusantara Itu sudah berlangsung Ribuan tahun yang lalu Tribe Atau kabilah Kemudian Dia berkonfederasi Saling menaklukan Berkonfederasi Atau jadi federasi Jadi imperium Bahkan bukan negara Bahkan tidak ada konsep negara Tidak ada konsep bangsa Pada waktu itu Adanya imperium Roma Bangsanya bukan bangsa Roma Bisa bangsa Yahudi Segala macam Atau kabilah Yahudi Artinya bahkan evolusi Bentuk kekuasaan Belum berubah Dari kabilah Dari kabilah Ke imprium Kabilah Yang jadi kabilah Kabilah itu imprium Bukan kabilah ya Bedakan kabilah dan kabilah Kabilah itu adalah Kelompok manusia Yang bersekutu Secara natural Secara alami Kar kekerabatan Dan juga kar tinggal Di sebuah tempat Yang berdekatan Kalau di Papua Itu disebut Ondo Wafi Sekarang sih Kalau penaman saya salah Ondo Wafi Nah Konsep bangsa Saya katakan Bahwa itu baru muncul Ketika ada kebutuhan Kapitalisme buka pasar Sehingga mereka butuh Ada Cap-cap baru Yang namanya Bangsa yang sama Nasibnya Yang dijajah oleh Kekuasaan yang sama Untuk membentuk Negara yang baru Atas nama bangsa Namanya negara Akhir abad 19 tuh Kenapa Kolonelisme hancur Akhir abad 19 Mulai menghancur Maaf Karena memang Penyangganya udah hancur Feudalisme udah hancur Sudah kapitalisme Kapitalisme gak butuh kolonelisme Kapitalisme butuh imperialisme Bukan penguasaan wilayah Yang penting Pasar dibuka Model segala macem Nah Macem-macem lah ya Saya ketika Pedro Wilson Maaf terima kasih Pedro Wilson Dibsara Right to save the nation Lenin juga Dari pikiran kapitalis Dan pikiran komunis Mereka cuma Sama-sama yang bersatu Menghancurkan Kolonelisme Ditopang Feudalisme Untuk melampangkan Jalan Bagi kapitalisme Atau sosialisme Kira-kira begitu Setelah PBB Berdiri Peran dunia 2 Berdiri Kolonelisme Lama hancur Cur Orang butuh menata baru Dan PBB membuat list Wilayah-wilayah Tak berperintahan Yang kemudian Dikasih hak Untuk penentukan nasib sendiri Itu Asal-usul yang Harus saya jelaskan Untuk menjawab tadi Pertanyaan Atau statement Dari Bung Dandi Tadi Dan Papua Kemudian Kemudian Tentu saja Tentu saja Akan ada kritik Kan itu tidak One person One foot Peperai itu Betul Bahkan sampai sekarang pun Orang dari Papua Saat memilih Belum bisa Secara teknis Maupun secara kultural Secara teknis Kesultan geografis Kesultan fisik Maupun Value diantara Ondoavi Ondoavi Atau kabilah-kabilah Di dalam Papua Tidak memungkinkan One person One foot Itu Even sampai 2019 Pemilu Let alone Apalagi Pepera Apalagi Pepera Ya Sehingga Itu Persoalan-persoalan demokratis Tapi intinya saya ingin mengatakan bahwa Bangsa Definisinya Pasti Mungkin namanya nanti lain Bukan Bukan bangsa lagi Sehingga bagi saya Bung Dandi Ketika saya menghadapi Persoalan ini Saya tidak bicara soal berbegang Kesultan NKRI Haga mati Enggak Bukan Saya tidak Sekonservatif itu Dalilan saya adalah NKRI Model awal Yang mutlak Perlu Beda Jadi ketika tadi menolak referendum Maksudnya apa? Apa? Ketika tadi menolak referendum Maksudnya apa? Saya jelas nanti NKRI sebagai model awal Yang mutlak perlu Saya tidak bisa membayangkan Saya Tidak tahu kalau Anda Atau beberapa yang lain Saya tidak bisa membayangkan Modal awal yang mutlak perlu Dipecah Modal awal Itu posisi saya kenapa menolak Bahwa modal awal ini Harus dirundingkan lagi Beda dengan NKRI harga mati Seolah dia adalah benda mati Tidak Bagi saya NKRI lah Modal awal yang mutlak perlu Karena ada tugas-tugas Ke manusia yang lain Jadi Anda menolak NKRI harga mati Saya menolak NKRI harga mati Saya melihat NKRI modal awal Yang mutlak dan perlu Itu posisi saya Modal awal yang mutlak dan perlu Adalah modal awal Yang Prestasinya Bukan ketika dia Sekedar dijaga tetap utuh Bukan itu Itu adalah Selemah-lemahnya kewarasan Selemah-lemahnya nasionalisme Adalah menjaga NKRI Tetap ada Itu saja Bagi saya itu lemah Bagi saya Kenapa NKRI modal awal Yang mutlak dan perlu Titik keberangkatan Dia bukan garis finish Garis start Karena itu Kita mulai dari situ Kedalam kita benahi Dalam modal ini Mungkin kita apakan nih Modal awalnya kita Mungkin kita apakan Kalau dipecah Dia menghunjang balik kita Backfire Dengan alasan-alasan Yang saya sampaikan tadi Itu yang saya catat Dari soal kebangsaan ya Kedua Kenapa saya kata Modal awal mutlak perlu Dan kelapa ini Masih terbuka Bukan untuk menghilangkannya Tapi untuk berubah sifat Dan berubah bentuknya Saya Ini dalil saya juga Tapi ada dalihnya nanti Saya percaya Bahwa perkembangan Teknologi kita hari ini Belum merata Seluruh dunia Sehingga memungkinkan Bentuk-bantuk lain Persekutuan kebangsaan Atau persekutuan kabilah Di luar negara bangsa Ya Perkembangan teknologi hari ini Belum merata seluruh dunia Ya Sehingga memungkinkan Bentuk-bentuk Persekutuan Dalam bentuk baru Di luar negara bangsa Sebagaimana orang Susah untuk membayangkan Di abad pertengahan Bahwa menjadi Kristen Itu Maaf Bagi teman-teman yang nasrani Itu harus Hirarki gereja Karena hirarki gereja Saja yang bisa membaca Injil Bisa membaca Alkitab Tapi ketika Mesin cetak Memungkinkan Alkitab Dicetak dalam jumlah masyid Udah sampai sekarang Menjadi buku yang paling dicetak Paling baik di dunia Muncul protestanisme Muncul protestanisme Ya Bukan Martin Luther Yang bertanggung jawab Terutama membuat protestanisme Jadi besar John Gutenberg Bukan Marx Yang memastikan Bahwa sosialisme Itu menjadi kekuatan besar Tapi Thomas Alva Edison Bukan Adam Smith Yang menjadikan kapitalisme Yang tadi hanya sekedar ada Di desa-desa Inggris Kemudian menjadi kekuatan dunia Bukan Adam Smith Tapi James Watt Saya ingin mengatakan Agar kita berdialetika Terus-menerus ini Kita berdialetika Ketika Instrumen Instrumen Alat-alat Wall pen Handphone Batu Apapun Komputer Lokomotif Apapun Kita juga tahu Imagine communities Ben Anderson Mendiam Dan Pramudi Anantatur Juga menjelaskan Dengan sangat jelas Dalam novel-novelnya Bahwa gagasan Nasional Indonesia Dipengaruhi oleh Mesin centak Dan jalur kereta api Sehingga yang Jawa Tidak segedar cukup Jadi Jawa Tidak cukup Jadi Sunda Sehingga muncullah Sumpah pemuda Segala macam Segala macam Sehingga jadi sekarang Itu tanggung jawabnya Mesin cetak Dan jalur kereta api Tesis doktoralnya Hilmar Farid Juga mengatakan Begitu Kira-kira begitu Kalau gak salah Boom Jack Saya ingin mengatakan Bahwa Kalau kita memasarkan Konsep Yang Instrumennya Belum ada Ya Dan Peranatanya Belum dibentuk Peranata sosialnya Belum dibentuk Di atas Instrumen Perangkat Dan perkakas Yang sah Dipaksakan lahir Dia akan mati muda Atau dia akan stunting Perdagangan dari dulu Bung Cek Bung Dandi Perdagangan itu Dari dulu Bung Dandi Orang jual beli Dari dulu Dari zaman Pemilikan budak Udah ada jual beli juga Gitu ya Udah ada kenal duit juga Dinar Sehingga Yesus juga Mengatakan dalam Alkitab Tentang Kaisar Yang dalam koin Ya Nabi Muhammad juga Berniaga Perdagangan dari dulu Tapi merkantilisme Butuh mesiu Butuh meriam Kapitalisme Butuh mesin uap Imperialisme Butuh listrik Neoliberalisme Butuh komputer Transhumanisme Butuh komputer Butuh neuron Butuh brain Machine interface Butuh brain Antara kotak Dengan alat Saling berinteraksi Kepada melahirkan Gagasan baru Tanpa ini Setiap gagasan yang lahir Akan stunting Akan stunting Akan arrested development Kayak Ruben Perkembangan yang Terstunting Tercebolkan Ada Dia tetap ada Dia akan makan waktu puluhan tahun Akan waktu ratusan tahun Sampai kemudian ketemu teknologinya Masalahnya sebelum ketemu teknologinya Secara merata Ketika gagasan dipaksakan Untuk meredifisi apa itu bangsa Untuk meredifisi apa itu negara bangsa Yang terjadi adalah Perkelahian Cukup Bung Budiman Saya kira itu Makasih Artinya disutup Artinya disutup Saya kira Suari-suari Terserah saya Moderatornya saya Saya gak enak Mau motong Karena Saya memang ingin membiarkan Bung Budiman Gak relevan Terus ngomong Saya lebih jahat Sebenarnya dengan tidak motong Saya lebih jahat Jadi Ini adalah khas narasi-narasi Bung Karno Tahun 62 63 Bahkan 61 Bahkan sejak 56 Ya Persis ketika Bung Hatta mundur Seperti dia Sudah gak punya rem lagi Untuk pakai narasi-narasi Hentikan pendirian negara boneka Negara boneka Negara boneka Narasi yang sama Dilakukan untuk Malaysia Seolah-olah itu adalah tanah kosong Seolah-olah tanah kosong Isinya adalah Makhluk-makhluk yang bisa diprogram Atau bahkan Boneka seperti Pinocchio Begitu mungkin isinya Bisa dikendalikan oleh Paman Jebeto Satu detik Bung Sebentar Saya dikasih tahu Kalau hashtag kita debat keren Teman-teman Silahkan terusin Jadi Ada 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 perasaan Mesiah kompleks Bahwa Bung Karno melihat Ini Malaysia harus diselamatkan Dari imperialisme Inggris Jadi boneka Inggris Ini Papua harus diselamatkan Daripada jadi bonekanya Vanmuk Menjadi Afrika Selatan baru Karena orang-orang Indo Yang gak diterima di Eropa Harus dikasih tanah Seperti Tanah yang dijanjikan mungkin Begitu Karena migrasi orang-orang Indo Di Papua sudah mulai terjadi Dilakukan oleh Belanda Sejak KMB Lebih masif Jadi Bung Karno dalam konteks itu Melihat bahwa Papua ini Korban seperti dirinya Padahal dari situlah Bagi saya adalah Mulai persoalannya Betul bahwa ada Persoalan-persoalan eksploitasi Di Papua Dan bahkan sejak Portugis Bahkan sejak Tidore Dan tidak harus Belanda Mengesploitasi Papua Islam Tidore juga Melakukan yang sama Menjadikan Itu adalah bagian dari negosiasi Ketika Belanda mendirikan benteng Dupus Dia menerima kompensasi Dia securing Jalur rempah-rempah Sebagai bagian dari Berkiring dia pada Portugis Untuk melawan Ternate Jadi Mesih kompleks ini Menghinggapi kita terus Kita seperti orang Ini Ingin menolong orang Padahal orangnya gak ingin ditolong Atau orangnya Punya cara sendiri untuk survive Atau orangnya Pengen mendefinisikan sendiri Dan Mesih kompleks ini Ketemu dengan banyak kepentingan kemudian Ketemu dengan Bagaimana ekspedisi Zhang Zagdossi Tahun 35 kemudian Sudah dipegang oleh Geolog Freeport Dan harus masuk Amerika disitu Karena dia tahu H-book adalah cadangan Tembaga terbesar di dunia Dan grass book adalah Cadangan emas di dunia Maka kemudian Orkestrasi John F. Kennedy Dan segala macam The rest is the story Anda bisa membaca Bagaimana interaksi-interaksi itu Masuk Ditambah dengan Mesia kompleks Ditambah dengan Patriotisme NKRI Sampai kemudian Patriotisme militer hari ini Memonopoli definisi nasionalisme Dan patriotik Oleh kaum militer Sehingga hanya melihat Persoalan Papua Hanya persoalan dignity Bagi militer Persoalan dignity mungkin Bagi Freeport Bukan soal dignity Bagi Korindo Yang punya sawit Puluhan ribu hektare Di Merauke Sampai Bovendikul Bukan persoalan NKRI Atau bukan persoalan apa-apa Kalau dia bisa Deal dengan siapapun Yang penting bisa punya Sawit seluas itu Dia akan deal dengan siapapun Nah menguara kepentingan ini Kemudian yang Menurut saya bertemu Lalu persoalan Bung Budiman tadi adalah Dia dengan ceroboh Tidak melihat Dinamika ini Bahkan setelah 50 tahun PEPRA Ini yang saya Saya heran Jadi ini seperti Analisis ketika Ngomong di depan New agreement Atau bahkan di sidang WBOPKI Kalau kita melihat Indonesia Dari Eropa Ya kita disebut Hindia belakang Atau India timur Hindia Belanda Adalah bagian dari itu Atau Apa namanya Netherlands Indies Ya kita dikompokkan Seperti orang-orang India Tapi di bagian belakangnya Karena tidak dari Eropa Sama dengan kita melihat Papua Melanesia Padahal Kalau Anda lihat Dalam jarak Sependek itu Populasinya Cuma sekitar Satu persen Dari dunia Melanesia Dari Papua Sampai Kepulauan Pasifik Ada sekitar 613 bahasa Hampir sama dengan kita Untuk jarak yang sama Dengan populasi Yang lebih sedikit Kalau Anda bicara Ini bangsa Karena Minang sudah konsensus Jawa sudah konsensus Madura sudah konsensus Bali sudah konsensus Ada Islam Ada Kristen Ada Hindu Batak Toba sudah konsensus Anda melihat Setelah itu Anda tidak melihat Gradasinya ketika detail Pada pergolakan Yang tadi saya sebutkan Negara-negara yang muncul Papua juga sama Sebelum mereka kenal Belanda Oh iya pasti Marin Anim Pasti ribut sama Muyu Pasti ngayau-ngayauan Dan itu terjadi Dalam sepanjang sejarah Sebelum sending dan misi masuk Lalu mereka Sama Punya persoalan Dengan mesiah kompleks tadi Memberadabkan Nah Dilihat dari Indonesia Dia spektrumnya kecil Papua Seolah-olah Kita terjebak dalam Apa iya dia satu bangsa Apa iya sudah siap Menjadi sebuah bangsa Tapi kalau Anda lihat Dinamika 50-70 tahun terakhir ini Anda bisa melihat Shifting Yang tadinya Sangat suku Tiba-tiba Tiga ribu orang Bisa kumpul Di Majelis Rakyat Papua Dalam Kongres Rakyat Papua Dua Di masa Gus Dur Yang paling baru Kemarin Anda bisa lihat Bagaimana Sorong Turun Bagaimana Deyai Turun Bagaimana Jayapura Manokwari Kantong-kantong NKRI Fak-fak Mereka turun Tidak lagi bicara Tentang saya Muyu Saya Mandobo Saya Mahuse Mereka bilang Kami ingin merdeka Atau setidaknya Penentuan nasib sendiri Atau referendum Atau kami orang Papua Ini bukan soal Rasis Bukan soal Mereka Melayu Mereka tidak bisa atur kami orang Tidak Ini tadi yang Budiman sebut Bahwa dynamic Sebuah bangsa Dan mereka merasakan Hari itu ini Hari ini musuh mereka Bukan Muyu Hari ini musuh mereka Bukan basik-basik Hari ini musuh mereka Bukan tabuni Hari ini musuh mereka Budiman Sujat Miko Itulah kemudian Definisi Pada Persamaan nasib Dan segala macem Dan anda lihat Urusan Papua ini Sangat terkait Dengan pandangan Semacam Bung Budiman ini Anda lihat ketika PDP berkuasa Di Aceh Saya tulis soal ini Dengan sangat serius Dalam konteks ketika itu Pembantaian rohingnya Di masa Syuki berkuasa Dan teman-teman yang Bung Budiman melaporkan saya Gara-gara itu Dan artikel itu Sama sekarang Tidak dibantah Tapi dilaporkan oleh polisi Yang mau saya katakan adalah Ada pola-pola yang Pandangan seperti ini Ketika berkuasa Kemudian Makin menguatkan Tadi ya Makin menguatkan bagaimana Pandangan Mesiah Kompleks Bahkan dalam Negeri tertentu Menjadi rasis Maksudnya rasis begini Apa mereka siap Merdeka Bagi saya ini rasis Emang waktu Indonesia merdeka Tingkat buta huruf berapa 90% Karena itu Tujuan bernegara adalah Mencerdaskan kira-kira bangsa Itu artinya Von Infanter bilang Kalian belum cerdas Gue cerdas ya Negara belum cerdas Mau merdeka Itu Indonesia Makanya tujuannya Mencerdaskan kira-kira bangsa Nah Jadi Lalu digiring pada persoalan Yang saya pikir gak relevan Sama-sama Perpecahan Emang kenapa kalau pecah Nah itu beda Persis Disitulah kedama yang tidak debat Jadi Apa yang salah Kalau pecah Saya gak mantap Tapi artinya digariskan ya Kalau Biar Kalian menarik Masa apa kalau pecah Saya masalah Nah ini kita baru Bagus debat disini Betul Salah satu Ketika juga seberbeda Saya lihat ya Bagaimana ketika kita mulai berdiri Jawa dijadikan tiga provinsi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Sumatera dibikin gelondongan Provinsi Sumatera Anda bayangin orang Sumatera Kayak Daud Berdah begitu Hah Apa-apaan Emang Apa Hubungan gue apa Bali Nusa Tenggara Barat Sumbawa Sampai Nusa Tenggara Timur Disebut Sunda kecil Kalimantan Satu gelondongan Satu provinsi Sulawesi Satu gelondongan Satu provinsi Hari ini ketika kita lihat Gradasinya kan luar biasa Setelah kita mulai-mulai Makassar Bugis Mandar Buton Sulbar Pecah dari Sulsel Karena Mandar Bukan Bugis Dan bukan Makassar Gak ada yang salah Dengan itu Artinya Itu yang disebut Satuan-satuan sosial yang Dynamic menurut saya Dan Persoalannya adalah Kapan kita Mendefinisikan Ini sebuah Defragmentasi yang Natural Dan mana Sebuah unity Yang dipaksakan Saya lebih memilih Defragmentasi yang Natural Daripada sebuah unity Yang dipaksakan Dan berdarah-darah Seperti di Papua Dalam sebuah eksperimen Sosial 50 tahun Setelah paperah Atau bahkan 58 tahun Setelah New York Agreement Gak ada yang berubah Ada eksperimen lain Otonomi khusus Sejak tahun 2001 Undang-undang Anda lihat Apakah berhasil Otonomi khusus Tidak ada Satupun substansi Di otonomi khusus Yang dieksekusi Kecuali soal Pembagian Dana alokasi 2% Itu bisa jadi jualan Yang efektif memang Sejak tahun 2001 Sampai tahun 2019 49 75 triliun Sudah dana kita Kelontoran ke Papua Lalu dari situ Stigma baru muncul Orang Papua Tidak tahu berterima kasih Sudah dikasih uang Sebesar itu Masih bikin merdeka Tapi Anda lupa Berapa yang diekstrak Dan disedot Keluar dari Papua Sejak Bitis Petroleum Masuk Tolok Bintuni Di masa Megawati Di saat yang bersamaan Dia membunuh Tesio Aluwai Di masa pemerintahnya Membuat darurat militer Di Aceh Membuat kontrak Pengiriman LNG ke Cina Masuklah Teluk Bintuni Diekstrak Untuk kontrak ekspor Jangka panjang dengan Cina Sementara Pabrik pupuk kita Di Iskandar Muda Di Aceh Kehabisan Stok Sampai harus Bikin kontrak on spot Dengan international market Untuk pembelian gas Dan line up Kalau kita ngomong Line up aktor Ya saya pikir Semua orang dengan perspektif Seperti Bung Budiman Ada di partai Yang sekarang Hari ini berkuasa Exodus besar-besaran Tahun 84-85 Suku Muyu Menuju PNG 10.000 orang Di masa Pangdam Sembiring Meliala Yang kemudian Setelah pensiun Bergabung dalam BDIB Jadi Ada orang-orang Atau aktor-aktor Bahkan ya dalam Dalam hal ini Misalnya Bu Megawati Sebagai Putri Soekarno Terikat Dengan Legacy-legacy tadi Ketika dia berkuasa Legacy personal tadi Diimpus dalam sebuah polisi Bertemu dengan Kepentingan para pensiunan jenderal Bertemu dengan Kepentingan bisnis Dan punya jurubicara yang efektif Budiman Sudatmiko namanya misalnya Dan di Cukup saya This is the whole army Terima kasih Oke Tepuk tangan Mereka berdua Teman-teman bersiap Dengan pertanyaan terbaiknya Buat mereka berdua Tapi saya akan memberikan Kesempatan dulu begini Bung Budiman Saya beri kesempatan Tiga menit Untuk Menjawab Atau Membantah Pernyataan Dandi Dan tolong Dandi beri satu pertanyaan Tiga Tiga menit Anda untuk membantah Nanti Dandi akan saya kasih Kempatan yang sama juga Waktumu gak terlalu banyak Bung Budiman Tiga menit Dengan satu pertanyaan Tiga menit Dengan satu Pertanyaan buat Dandi Nanti Dandi juga begitu Silahkan Konsep Mesiah Kompleks Selalu terjadi Dalam buat manusia Sekuler Maupun agama Tugas kita Membuatnya jadi demokratis Tugas kita Menjadikannya Terlembagakan Tugas kita Menjadikannya Sebagai sesuatu Yang bisa disepakati bersama Terus menerus Meletakkan soal Papua Atau tanggung jawab Indonesia Hanya pada satu orang Soekarno Memberi kehormatan Sekaligus beban Yang terlalu besar Bagi satu orang Ya Ingat Dan kedua Saya tidak mewakili partai Tidak mewakili pemerintah Saya mewakili Budiman Syaameko Dengan penalaran sendiri Dengan pengalaman Sosial sendiri Proses Prateribat Di dalam perjuangan Konflik Cual Vertikal Yang Masih bisa saya tanggung Akibatnya Tapi saya Gak saya hebat Bung Dandi Untuk membunuh Sama warga negara Sama manusia Sama citizens Hanya karena Ingin memisahkan diri Saya gak punya ketegaan itu Dan saya tidak mau Bertaruh untuk itu Ya Karena seperti saya kata tadi Jauh lebih banyak Biaya Dan rasa dendam Dan lebih lama ditanggung Saya jurubicara sendiri Saya jurubicara Budiman Syaameko Dengan proses penerungan Interaksi Dan tidak satu rupiah pun Saya dapatkan Untuk sikap politik saya Tidak satu rupiah pun Tidak satu US dollar pun Tidak satu Singapura dollar pun Saya tidak tahu Berapa yang diperoleh dandi Dari sikapnya Saya tidak tahu Saya tidak menuduh Tapi saya tidak satu rupiah pun Atas sikap saya Ya Saya tidak siap Untuk darah yang tertumpah Itu saja Dan saya ingin bantu Indonesia Kita bantu betul sama Sesedaran itu Pusisi saya Ya Tidak ada Ingat Sekali lagi Berapa rupiah Anda pakai Untuk kampanye ini Dan berapa dolar Didapatkan Saya tidak tahu Silahkan untuk pertanyaan saya Ya Terima kasih Thank you Mulai ya Mulai ya Angkat ya Bung Dandi Anda punya waktu yang sama Tiga menit Mengkonfirmasi Dan sekaligus Mengkonfirmasi Dan Anda boleh bertanya Satu hal Perdebatan ini dimulai Tantangan debat ini Dimulai dari At Home Inam Dan kemudian Kayaknya mau ditutup Dengan At Home Inam juga Seperti mengatakan Bu Diman sebagai Jurubicara Oligarki Oke Apa kurang At Home Inamnya Apa kurang At Home Inamnya Bu Diman Mengatakan Bu Diman Jurubicara Oligarki Apa kurang At Home Inamnya Saya bisa membuktikan Berarti dari satu rupiah pun Oligarki Atau uang orang Bajuis kecil Yang masuk ke saya Untuk bicara ini Thank you Thank you Nanti dulu ya Nanti dulu ya Nanti saya akan Kasih kesempatan Ke teman-teman Thank you Dandi silahkan Dandi Baik Yang pertama Ini sebuah Fear mongering ya Ketika Kita bicara Kemerdekaan Papua Atau bicara Self determination Penentuan nasib sendiri Kemudian dikaitkan Dengan sebuah konflik Yang berdarah-darah Saya pikir Walaupun itu terjadi betul Saya pikir itu Sangat Politically made Sangat man made Timor Leste adalah Sejarah bagaimana Konflik horizontal Difabrikasi Dan dilakukan Ambon adalah Contoh lain Jadi Bung Budiman Tahu betul Bahwa itu semua Tidak terjadi Seperti Fenomena invisible hand Itu ada Paman Gepetonya Jadi yang mau saya katakan Adalah Kalau Pikiran ini Terus-terus Seolah kita Menyerah dengan Upaya itu Karena itu Harus diadili Siapa yang bertanggung jawab Mengerahkan Milisi di Timor Leste Supaya itu berhenti Harus diadili Siapa yang merahkan Pamsu Akarsa tahun 98 Supaya itu berhenti Harus diadili Siapa yang menjadi Pangdam ketika 27 Juli Bukan malah disuruh Jadi gubernur Dan didukung jadi gubernur Oleh partenya Karena logika ini Bercampur dengan Praktik impunitas Maka lahirlah logika Seperti yang disampaikan Bung Budiman Walaupun dia mengatakan Dia tidak on biah partai Bahkan Dia tidak ingin Dikaitkan dengan Soekarno Semua premisnya Bisa saya buktikan Bahwa Soekarno dan partai Tidak berbeda Nah Jadi Itulah kenapa kita Perlu meretas impunitas Dan kemudian memulai Hal yang baru Kalau tidak Akan jadi persoalan Saya tidak Saya tidak perlu menjawab Karena saya jawab Satu dolar Seribu dolar Satu juta dolar Tidak ada yang percaya Itu saya pikir Ya sudah Anda boleh percaya Boleh tidak Saya keliling Indonesia Pakai tabungan Saya tidak minta Teman saya yang jadi BUMN Komisar BUMN Jadi Saya pikir Ya itu Saya tidak perlu tanggapi Tapi yang saya Mau katakan adalah Lalu Dan ini sekaligus pertanyaan Buat Bung Budiman Yang pertama adalah Apa yang Anda bayangkan Setelah Apa yang Anda bayangkan Akhir Dari Papua Semua orang Sudah melakukan Eksperimen Otonomi khusus Sudah Apa namanya 18 tahun Umurnya Pepera sudah 50 tahun Kalau sudah ditarik dari 62 Sudah 18 tahun 17 tahun Atau Sorry 57 tahun Kalau ditarik dari Proklamasi Sudah Banyak yang dicoba Yang belum dicoba Adalah Pernah gak kita bertanya Kepada orang Papua Apa yang kamu inginkan Dan bagaimana Sebaiknya kita Menyelesaikan Dan jangan Sekali-kali berpikir Bahwa penentuan Nasib sendiri Berarti Harus selalu merdeka Kalau dunia baru Tidak Memilih dengan Perancis Walaupun orang kanak Masih ingin Ada kesempatan Referendum kedua Karena memang Ada tiga referendum Bahkan yang akan dipikin Karena ada komposisi demografi Yang hampir sama dengan Papua Tahun 62 Ketika New York Agreement Orang pendatang Baru sekitar 2% Hari ini Papua Barat Sudah hampir 50 Jumlah anggota DPRD di Merauke 25 Sudah pendatang 5 orang asli Demografinya Jadi bahkan orang Papua pun Mau ngomong referendum Sebenarnya juga berhitung Kalau mau ngomong Tentang politik demografi Yang sudah dikembangkan Jakarta Bagaimana ceritanya Tiba-tiba ada Jawa minoritas Di Kerom Jayapura Sampai Merauke Kalau minoritas di Sorong Fak-fakai mana Masih oke lah Itu sebuah migrasi alamiah Interaksi jalur empat Tapi tiba-tiba ada Lompatan kata Seperti MacArthur Sampai di Kerom Sampai di Jayapura Sampai di Merauke Ada dominan orang Jawa Dari mana ceritanya Kalau bukan politik transmigrasi Seperti yang dilakukan Israel Di wilayah-wilayah Palestina Jadi bagi saya Apa bung Yang anda bayangkan Sebagai solusi yang sivilis Kalau anda merasa Sebagai seorang pasif Dan nanti kekerasan Dan bahkan anda mengatakan Saya gak sanggup Menanggungnya It's already happened bung 10.000 orang sudah mati Dalam laporan Komnas HAM Sejak 1963 hingga 1998 Terima kasih Thank you Dandi Thank you Dandi Beriman waktumu Satu menit untuk menjawab Terima kasih bung Dandi tidak Menjawab pertanyaan Konyol saya Saya selalu Mengajukan pertanyaan tadi Meminjam logiknya dia Soal isinya itu urusan saya Tapi saya meminjam logiknya dia Tentang ad hominem tadi Bagus gak menjawab Memang itu bukan pertanyaan yang lain Untuk dijawab Ya Kedua Pertanyaan Dandi tadi Mengenai masalah masa depan Kembalikan Papua Kedalam kondisi natural Sebagai sebuah Konfederasi Ya Internal Para ondoafi Tribal-tribal Tribes Sorry Kabilah Bersekutu Berdialog Membuat Hierarki Proses Musyawara yang Cascading Dari bawah Di internal Papua Kemudian Antar Kabilah Antal tribes Dan kemudian terus Di proses Sepertikat level Papua Dan Susunan pemerintahan Di Papua Yang paling mungkin adalah Berdasarkan Susunan Aspirasi Kabilah-kabilah Atau suku-suku ini Ya Sambil Kita menghormati Apa yang menjadi Hak mereka Sebagai Indigenous people Sehingga ini Bisa menjawab pertanyaan Kerasan Dandi tadi Mengenai masalah Komposisi demografis Tentang para Migran yang datang Dari luar Papua Itu penting Dan tidak kutip Maaf kalau saya pakai Istilah bahasa Kita bikin Cleansing dulu Mulai dari tribes Internal tribes Dan kemudian Mulai masuk Dalam dialog Intra Papua Sebagai sebuah teritori Papua dan Papua Barat Tentu saja disitu Ada kekuatan-kekuatan politik Legitimate Seperti DPR dan DPR Yang bung Dan dikritik tadi Banyak imigrannya Tapi Ini gak bisa terpisahkan Karena satu Indonesia Undang-undangnya Tidak memungkinkan referendum Ya Tidak memungkinkan referendum Tapi memungkinkan dialog Memungkinkan jalan damai Usulan lipi Saya pikirnya bagus Dan kedua Berbeda dengan banyak orang lain Saya terbuka Kalau misalnya ada Third party Bukan untuk terlibat Dalam perundingan Tenang Tapi Terlibat di dalam proses Yang memastikan bahwa itu fair Bukan Ikut menentukan Tapi fair Saya berbeda dengan Mungkin sebagian orang Yang Tidak boleh sama sekali Gak apa-apa Kalau ada internasional pun Gak apa-apa Tapi pastikan Kita Tetap Ini dalam konteks Indonesia Dan Undang-undang Indonesia Tidak memungkinkan referendum Dimungkinkan proses Kultural Musyawarah Bertahap Melahkan Gak masalah Atau banyak sekali Korban Saya gak mengerti Apa yang dikatakan Yang hadir tadi Tentang problem-problem Saya sepakat Soal pelanggaran HAM Kejatan kemanusiaan Eksploitasi Eksplorasi Itu benar Saya gak ada masalah Saya dengan dia Tidak banyak Terlalu bermasalah Pada soal-soal seperti itu Yang jadi bermasalah adalah Pada soal Bagaimana Menyelesaikannya Saya mengusulkan itu Kembalikan masyarakat Papua Dalam kondisi naturalnya Traps Konsultasikan kelembagaan Terus Sampai bertemu Papua Sebagai sebuah Wilayah administratif Cukup Bu Dima Untuk menyelesaikan masalah-masalah Yang disebutkan Bung Tandi tadi Dan saya sepakat Saya kira itu Oke cukup Oke Kawan-kawan Saya akan mengundang teman-teman Tapi aturannya begini Saya sih sebetulnya berharap Nanti pertanyaan Dari teman-teman Menyasar ke keduanya Tapi saya tahu Ini ada pendukungnya Bu Dima Ada pendukungnya Dandi Yang kayaknya Sudah siap-siap Untuk pertanyaannya Ditusukan kepada salah satu Kalau itu terjadi Maka aturannya akan begini Kalau pertanyaan Nanti adalah ke Dandi Maka Yang akan saya prioritaskan Pada pertanyaan kedua Adalah yang ditusukan kepada Bu Dima Kira-kira begitu Tapi sebelum itu semua Saya akan undang Agus Kambuaya Dari Papua Mana beliau Agus Kambuaya Dari Papua Atau salah satu Di antara teman-teman Untuk bisa memberikan Nanti sebentar Karena saya kira nih Saya juga terima kritik Di Twitter saya Soal Ini soal diskusi Soal Papua Tapi gak ada orang Papua Yang terlibat Mohon maaf Saya buat teman-teman Papua Dan saya diberitahu Kalau ada teman-teman Papua disini Saya undang Bang Agus Kambuaya Anda boleh memberikan Statement atau pertanyaan Kepada dua Pendebat kita Silahkan Agus Kambuaya Tepuk tangan Pak Tegus Sudah bunyi Sudah bunyi Ya selamat sore Untuk kawan-kawan Saya Nama saya Arik Tulus Baho Jadi kalau Agus Kambuaya Nanti dia setelah saya Dia ya Mohon ada waktu Ya jadi Kawan-kawan semua Kita apreciasi ya Karena Alinia TV bisa Menghadirkan forum Yang berbeda Kayak gini Nah ini yang diharapkan Orang Papua hari ini Jadi Situasi seperti ini Yang hari ini ada di Papua Yang apa? Situasi hari ini Harinya perbedaan pandangan Yang seperti ini Antara Orang Papua Dan kemudian Di luar dari Papua Itu ya kayak begini Jadi Terima kasih sekali Bung Dua Bisa mewakili pikiran Kayak begini Tidak ada masalah Karena disana juga Merah putih juga banyak Jadi Saya ingin supaya Ini perdebatannya bagus Bagaimana dinamika kebangsaan Kemudian Berhadapan dengan problem imperialisme Di Papua hari ini Itu sebenarnya Ini perdebatannya mantap sekali Sebelum kita bicara Papua di Indonesia Bagaimana kita melihat Bagaimana Pulau Papua di garis lurus itu Antara Papua Timur Dan Papua Barat Oleh Inggris dan Belanda Di abad ke-20 Oleh Liga Bangsa-Bangsa saat itu Itu juga Proses kesepakatan Artinya bahwa Kalau kita Bilang bahwa Orang Papua harus setuju dulu Harus musyawara dulu Baru ke Bergabung ke Indonesia Ya kita bertanya Dulu kalian garis batas itu Ada libatan kami ke tidak Nah itu contoh Ya kan Nah itu Lalu kemudian Apa Belanda Belanda ketika ada di Papua Itu dia Cara menaklukkan orang Papua Itu dengan Agama dan pendidikan Itu dikenal dengan pasifikasi Kalau di Jawa sini Apa Politik etis Etis Politik etis Kalau di Papua itu pasifikasi Jadi injil jalan Kemudian pendidikan Datangkan guru-guru dari Maluku Dari Ekei Kemudian Jadi dua hal itu yang kemudian Belanda menaklukkan Orang Papua yang di saat itu Masih bertikai Gitu Nah Jadi Proses pendamaian orang Papua Di saat itu oleh Belanda Dengan dua Cara tadi Pendidikan dan agama Ini kemudian Belanda itu Masih hanya-hanya Mampu itu Bagaimana melibatkan Orang Melibatkan 200 ribu Orang Papua di saat itu Dari 700 ribu penduduk Saat itu Ya Bayangkan upaya Pelacakan Belanda dulu itu ya Gitu Nah Belanda sendiri Sebelumnya itu Tidak menganggap Papua itu Sesuatu yang bermanfaat Ya Kita lihat Papua itu hanya sebagai Tempat refreshingnya Belanda Jadi bistur-bistur dari Jakarta itu Di Kayak Jayapura Untuk berenang-berenang di Danau Sentani Di Kamwolker itu Jadi Belanda itu hanya main-main saja Di Papua Nah dia mulai Mulai memperhatikan Papua Setelah Indonesia Merdeka Nah Ini Kayak Apa ya Kayak dia terdesak Lalu Sudah kalau begitu Papua Saya Dia kayak gitu dia Nah Nah ini problem ini Ya Dari proses Proses Berjalan Sampai seterusnya Nah Lalu Ketika Api revolusi Di Indonesia Mulai muncul Di bawah Bung Karno Dan segala macam Kita melihat bahwa Sebenarnya Orang Papua Yang tadi Sudah didirik oleh Belanda Yang ini yang kemudian Ada di Dewan Negini Ratsat itu Mereka ini Kemudian terbagi dua Yang sepakat dengan ide Bung Karno Itu si Silas Papare Martin Inde Dan segala macam Mereka gabung dengan Idenya Bung Karno Sementara yang lain Itu yang kemudian Mereka membentuk Namanya Komite Nasional Papua Komite Nasional ini Yang kemudian Merumuskan Apa Nah apa Negara Papua Lambangnya apa Benderanya apa Itu namanya Komite Nasional Papua Kalau di Indonesia Sumpah Pemuda ya Nah Jadi Proses itu terjadi Setelah Bung Karno Itu mengklaim bahwa Seluruh wilayah Hindia Belanda Termasuk Papua Itu adalah bagian dari KRI Maka Belanda Yang dari tadinya Menganggap Papua Tidak ada apa-apa Dia mulai Mulai Sibuk urus Papua Ya Mulai Semua laporan-laporan Mineral tentang Boksit di Jayapura Minyak di Babo Yang sekarang LNJBP Jadi LNJBP itu bukan Bukan perusahaan minyak baru Dia hanya menuliskan Yang dulu Belanda sudah Export Nah Dari laporan-laporan mineral Yang tadinya Diabaikan oleh Elit-elit Belanda Itu kemudian Dia mulai Digencar Mulai Mulailah Produksi NNJBP di Sorong Nah Dari hasil produksi Minyak tadi Ya Dari hasil produksi Minyak tadi Itulah kemudian Membuat Belanda itu Dia hanya dalam Waktu 10 tahun Untuk membangun Papua itu Ya Sebelum New agreement Ya Jadi Dalam proses Pembicaraan Sampai KMB Dan segala macam Pangkal Pinang Semua-semua Itu prosesnya Apa Sambil berjalan Belanda itu Mulai Mulai bergerak Jadi Ibaratnya Belanda itu Kaget sebenarnya Dia itu Apakah Satu menit lagi ya Nah jadi Nanti Cerita itu Teman-teman bisa baca sendiri Jadi Maksud saya Jadi Idenya Bung Budiman Ini mewakili Pikiran Bung Karno Awalnya Ya Atau semangat Melawan Penjajahan Di saat itu Jadi Sementara Pemikirannya Bung Dan Dendi Itu mewakili Perasaan orang Papua Hari ini Ya Ya Bahwa yang Apa Bicaraan Tanpa pera Dan segala macam Saya hanya Mau menggarisbawahi Bahwa ketika Problem kebangsaan Apa Perasaan Senasib Sependeritaan Ya Atau Nasionalisme Progresif Dan segala macam Itu mau kita Dongkrak Lalu berhadapan Dengan problem Imperialisme Di Indonesia Sendiri Kita tahu bahwa Papua itu Pintu masuk Kembalinya Imperialisme Di Indonesia Ya Melalui Nioke Gremen Nanti 67 Undang-Undang PMA Ya tahu Lalu kontrak Karya Freeport Dan segala macam Resim Soekarno digulingkan Masuklah Resim bonekanya Amerika Yaitu Orde baru Dan nasib Papua Hari ini Jadi itu tadi Problem kebangsaan Dan problem imperialisme Ini yang Ini yang sebenarnya Menjadi problem Di Papua Kan gitu Di satu sisi Hak merdeka itu Hak Untuk berserikat Apa Bersama-sama Mengusir imperialisme Itu juga penting Cukup Terima kasih Terima kasih Oke Kawan Kawan Agus Kambuaya Nanti ya Kalau Anda mau bertanya Saya akan kasih kesempatan Ke Dendy Kalau mau kasih tanggapan Dulu Atas pernyataan ini Kalau tidak Gak apa-apa Statement ini Mau Anda tanggapi Atau tidak Oke Anda mau kasih tanggapan Terima kasih Menghadapi persoalan Mengelawan imperialisme Melawan kapitalisme Global Melawan segala macam Kekuasaan yang lain Indonesia Masih Anda Anggap dibutuhkan Perlu dan penting Sebagai sekutu Kemanusiaan warga Papua Terima kasih Oke thank you Gus Kambuaya Anda mau sampaikan sesuatu Atau pertanyaan Ini kesempatan kedua Bapak teman-bapak Nanti saya ke kawan-kawan sekalian Silahkan Oke pastikan mic-nya Silahkan Bung Baik Terima kasih Untuk Kesempatan yang diberikan Pada saya Waktu saya berapa menit ya Saya menggunakan Sama Tiga menit Oke Saya Ingin memulai Dengan begini Diskusi seperti ini Mestinya diperbanyak Di Indonesia ini Dan tidak menjadi hal yang tabu Oh Oh iya Oh Anda diminta berdiri Ya saya diminta Kawan-kawan ini dia Berkatan Oke terima kasih Tepuk tangan dulu Pak Regus Gak apa-apa Diskusi seperti ini Perlu diperbanyak ya Pertama soal nasionalisme Kecintaan Rasa memiliki dan lain-lain Lalu ada Sambungannya adalah Separatisme yang bisa Didefinisikan sendiri-sendiri Tapi saya ingin begini Kalau Mas Budiman Itu dikasih Satu piring makanan Dia pegang Sambil makan Lalu dia sambil ditusuk Dengan pisau Dia makan untuk hidup Atau untuk mati Pasti mati Nah Kehadiran negara hari ini Di Papua Bentuknya seperti itu Berfungsi sebagai Security saja Memfasilitasi kapitalisme Dan segala macam Bentuknya Tapi itu terlalu jauh ke sana Saya punya cerita Soal Imagine community Dan lain-lain itu Kita bisa uji begini Ketika saya jalan-jalan Di Jogja Ada orang tanya ke saya Kamu ke Papua Pakai pasport ya Papua itu negara bagian ya Atau pakai kereta Pakai bis Boroboro kita bicara Nasionalisme Mengenal geografi Dan topografi Indonesia Saja Sampai hari ini Itu sebagian orang Belum Sementara kami di Papua Proyek nasionalisme itu Dipaksakan dari dulu Doktrin dan indoktrinasi Itu kan Bagaimana Papua Yang dimasukkan melalui Pepera Itu kemudian Dipaksakan nasionalismenya Dipaksakan mengerti Di Indonesia Sementara suku bangsa Di Indonesia lain Belum memahami Papua Papua dikenal setelah Persipura itu Ikut Liga Indonesia Baru sebagian orang tahu Ini cerita kecil Tapi Makna kebangsaan kita itu Besar Itu Yang kedua Papua itu sebenarnya Kita Tidak bisa Apa ya Untuk saat ini Tidak bisa Mendiskusikan kasus Karena Ya per hari ini saja 100 orang ditangkap Itu siapa mau diskusikan itu Kita diskusikan apa Manajemen atau formula yang tepat Untuk menangani Papua Setelah Pepera Sekian tahun lalu Lahir Otsus Itu semacam kontrak Papua Dengan negara itu Jelit kedua Setelah Pepera Setelah menjelang Otsus Mau berakhir Gak tahu pola apa yang mau Dipakai untuk Mengurus Papua hari ini Begitu Nah tadi Mas Budiman Bicara soal bagaimana Proteksi basis sosial Orang Papua Dari suku dan marga Itu penting Tapi penting lagi Kalau itu dilembagakan Dalam bentuk apa Dewan Rakyat Papua Dan lain-lain Sebagainya Begitu Tapi yang jelas bahwa Pada Kesempatan ini Kita mendiskusikan Perspektif Dan persepsi Bagaimana negara Menangani Papua Bukan kasus Soal militerisme Dari zaman SBY lah Sampai Jokowi ini Double approach Di atas bicara Bahwa pendekatannya humanisme Dialog konstruktif Dan lain-lain Tapi dibawa Penambahan pasukan terus Bagaimana orang Dalam keadaan yang sama Dipaksakan begitu Satu menit lagi Ya Akhir kata dari saya ya Tadi Mas Budiman Bicara soal Pembangunan-pembangunan Di Papua Barat sendiri Ada satu Suku Dengan penutur terakhir Bahasanya itu meninggal Dan itu habis Kelihatannya kecil Dia bukan isu ham Isu macam-macam Tapi eksistensi Suku bangsa itu Dengan hadirnya negara Dengan strukturnya Itu bisa melindungi Toh ternyata terjadi Depopulasi Dan seterusnya Di situ Di tingkatan itulah Yang kita harusnya berdiskusi Soal eksistensi Dan keberadaan Hidup orang Papua Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Kam Buaya terima kasih banyak Sama Kita harus menyerukan Menurut saya itu adalah jalan yang paling masuk akal Paling beradab Less violent Dan Biar kita terus berproses Saya kira harus seperti itu Soal impunity Ya menurut saya Saya sepakat dengan Bung Dandi Dan kita semua bahwa Tidak boleh Ada lagi Selesaikan Ada dua penyelesaiannya Hukum Atau pengakuan Atas kesalahan Ya Kita Kita menghadapi Sebuah kompleksitas Dan Yang penting kita Presipnya kita pegang dulu Ya Sambil kita terus-menerus Memperbaiki Indonesia Mendefinisikan Indonesia Saya kira itu Ya Thank you Buyan Dandi Ya saya pikir yang Pertama mendesak sekarang Menyambung dari Bung Kamuya tadi Satu demilitarisasi Jadi Mau bicara apapun Mau konsep apapun Seperti yang Bung Budiman tadi sampaikan Kalau 6.000 orang Di deploy disana Ya habis cerita 6.000 orang bawa bedil Kita disuruh Diajak berunding Sambil ditodong pistol Gitu kan Ya itu gaya-gayanya Van de Kock kan Ngajak berunding Dgetangkep Gitu ya Jadi Demilitarisasi itu Dan Apa namanya Itu wajib dilakukan Dan mendesak Yang kedua adalah Dialog internal Saya kira tidak hanya Orang Papua yang perlu dialog Orang Indonesia perlu dialog Menurut saya Jangan sampai Papua ini Didefinisikan oleh Segerintir elit Apalagi oleh Anasir Militer Gak bisa Politik etis Walaupun dalam Negeri tertentu Adalah varian dari Imperialisme Dari kolonialisme Bagi saya Muncul dalam dinamika Ketika orang Belanda Mulai terpapar pengetahuan Tentang apa yang terjadi Di Hindia Belanda Indonesia Harus mulai terpapar Informasi Apa yang terjadi Di Papua Tapi yang mana dilakukan Bahkan pemerintah Belanda Tidak menangkap Multatuli Pemerintah Indonesia Mau menangkap Veronica Koman Jadi bagaimana Kita bisa mendapatkan Informasi Sehingga muncul Gagasan seperti Van de Venter Di Belanda Kalau akses pada Bacaan Mark Schaffler Saja gak ada Belanda Membiarkan dinamika itu Sampai kemudian Walaupun itu baru Di respon 60 tahun kemudian Wilhelmina bicara Bulan September Tahun 1901 Tentang politik etis Politik balas budi Dalam karangka kolonialisme Karena kemudian Ini kerjakan Seperti premis Bung Budiman Satu-satulah Kita bangun Yirigasi Pendidikan Persis Van de Venter Bukan itu poinnya Orang Papua sudah tahu itu Nah Lalu yang kedua Kenapa Amerika Serikat Kehilangan dukungan Dalam Perang Vietnam Karena keterlibatan Citizen Dalam kebijakan Luar negeri Citizen menolak Perang Vietnam Setelah apa? Setelah orang Amerika Terinform dengan baik Bagaimana jalannya Perang Vietnam Yang bukan dilaporan Oleh media mereka Tapi bocoran oleh Pelaporan RAND Corporation Yang disebut oleh Yang disebut oleh Washington Post Sebagai Pentagon Papers Disitulah orang Amerika Tahu apa yang jadi Dibilang di Vietnam Betapa kotornya Betapa berdarahnya Betapa Violetnya pada Human Rights Maka orang Amerika Rakyat Amerika Mencabut dukungan Dan Nixon Kemudian terdelegitimasi Jangan diserahkan Urusan Vietnam Pada Nixon Atau pada koboi-koboi hawkis Yang terlibat Mungkin dalam penyikiran John F. Kennedy Saya juga Saya pikir hari ini Perlu orang Indonesia Tahu bahwa Papua Tidak bisa diputuskan Oleh Kongo-Kongko Antara Jokowi Megawati Suriapalo Jenderal-jenderal Tidak bisa Orang Indonesia Harus meminta Bahwa dialog ini Harus luas Dimulai dari Akses informasi Membebaskan jurnalis Meliput di Papua Membebaskan observer Internasional datang Ke Papua Memberikan report Seluas mungkin Akses pada jurnalis asing Apapun Yang memungkinkan Pilar-pilar demokrasi Bisa ditegakkan di Papua Terakhir adalah Dialog antara Jakarta Dengan Papua Terima kasih 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 Sebentar Dulu saya mau undang dulu Teman-teman Belum Saya akan undang kawan-kawan ada Satu Dua Tentu 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 Dua dulu saja Satu-satu ya Karena ini biar Gampang silahkan Mike Yang mana Oh Bang Mas Terima kasih Selamat sore Buniman dan Dandi Saya punya Saya mencoba mencatat dengan baik Kosa kata yang digunakan Saya punya tiga pertanyaan pendek Mungkin dengan sedikit penjelasan Yang pertama adalah Coba Tolong jelaskan ya Buniman dan Dandi Dijelaskan negara pasca Soekarnoni Apakah negara Yang sama Dengan Negara Yang kita Percakapkan Tapi tidak kita Analisis hari ini Jadi maksud saya Ada cerita tentang negara Yang sedikit sekali Direpresentasikan Di dalam cerita tadi Kita bicara tentang Bangsa kebangsaan Secara ini Kenapa ini penting Karena Tadi dikemukakan misalnya Caratan Ben tentang Nasionalisme Jangan lupa ada Caratan kecil Tentang Nation state Yang dibatasi dengan Garis strip itu Jadi nationnya Terus berkembang Dan sedang tumbuh Dan tidak ada Satu jurus Rumusan Yang Sifatnya itu Baku Tetapi Di banyak sekali Tempat yang Dia pelajari The state Is really The old state Jadi New nation And old state Nah Old state itu apa Empire Subjugation Objectivation Dan Kepatuhan Dari subjeknya Gitu ya Jadi ada yang bilang Bahwa sebetulnya Tunggu dulu nih Mao Zedong ini Dia Self image nya Emperor kali ini Bukan komandan Misalnya gitu ya Atau Putin sekarang Dan segala lain Jadi itu ya Pertama Yang kedua adalah Sepanjang Negara Pasca Soekarno Itu Kami bikin catatan Di sekolah kecil kami Pinggiran aja Tetapi Kita ngeliat Perubahan Produktivitas tanah Tanaga kerja Kapital Dan segala macam Sejak bangkrutnya VOC 1799 Nah ini menarik ini Ada semacam Poetic history Dimana 1799 Sampai dengan 1969 Ketika repelita pertama Negara Pasca Soekarno Itu mengobrak Abrik semua cerita Yang coba disusun Dengan ala kadarnya Ada yang bilang Soekarno itu Anti-industrialisasi Dan segala macam Saya kira berbeda sekali Dengan PRD Misalnya gitu Tetapi Iya ya oke Enggak beda-beda Jadi Yang harus kita pertanyakan adalah 1999 Setelah Soeharto Tamatriwayatnya itu Sampai dengan 2019 Hanya dalam 20 tahun Itu keadaan Sama sekali tidak bertambah baik Jadi kita Harus bicara Ini negara apa yang kita hadapi Itu ya Itu maksud saya tadi Yang kedua Kata kunci Papua hari ini Yang sebetulnya Dipresentasikan oleh Kam Buaya Dan Dandi Dan sebagian juga Oleh Budiman Itu adalah Semacam zeitgeist Yang bukan miliknya orang Papua Saya pengen kasih tau Sama teman-teman Tau sudah-sudah di Papua Itu adalah zeitgeistnya Orang Indonesia juga Hari ini Kenapa saya bisa bilang itu Menurut hemat saya Bukankah lebih tepat Semangat zaman Ya semangat zaman Bukankah lebih tepat dilihat Cerita tentang Papua ini adalah Proksi Representasi Dari Kenyataan politik Paling mencolok hari ini Bahwa ada kolonialisme intern Dari 1972 sampai 2010 Seluruh Pulau Borneo Di bawah tanggung jawab Kita orang Indonesia Empat per lima dari pulau Ketiga terbesar di dunia Itu dinyatakan bangkrut Sebagai ruang hidup Ekologis maupun sosial Hanya dalam 40 tahun Kita gak bisa ngeles ini Sarawak dulu brengsek segala macem Ada Raja Brook Sekarang ada Bakundam Untuk Korang Kenya Ini It's all our responsibility Nah jadi Apa namanya Jadi sebetulnya Ketika kita bicara Papua Bahkan debat ini Sebetulnya adalah debat tentang Kita bangsa Indonesia Mau ngapain dengan negara brengsek ini Kira-kira gitu ya Nah Yang ketiga adalah Saya menangkap betul gitu ya Dan itu Saya berapa kali sebelum ini Mungkin agak panjang Jedahnya gitu Ngobrol dengan Budiman Mungkin ingat gitu Dia menepuh satu jalan Yang tentu saja Tidak semangat setuju Dan segala macem Kira-kira kalau dalam bahasa Inggris Itu critical engagement Ya kan Jadi Anda di dalam Sekala macem Mirip seperti Lefebvre dulu Masuk di dalam Partai Komunis Perancis Tapi dia juga Undermining and promoting The party at the same time Kira-kira gitu ya Jadi Anda Ya gak apa-apa Gue bukan PDIP Gue Budiman Sekala macem gitu Jangan lupa bahwa Terjemahan bahasa Indonesia Untuk critical engagement Itu bisa Pertunangan yang hampir putus Ya gitu ya Jadi Jadi ini pertunangan yang Ya kritis lah Kira-kira gitu ya Oke Nah Untuk Dandi Saya Gak nangkep tadi Bahwa cerita tentang Negara-negara Pasundan Segala macem Di dalam konteks Republik Indonesia Serikat Itu tidak bisa dipisahkan Dari fanmuk Juga Dan bahkan saya melihat Ada tracesnya Di dalam cerita Gerakan masyarakat adat Yang tidak peka melihat Sehingga Di dalam tentu saja Donor-donor bermain penting ya Jadi oh ini sektor kami Masyarakat adat Jadi ini semacam Holy Grail Gak boleh disentuh-sentuh gitu Buruk Ya itu sektor sana gitu Mas Soyo Satu menit Mas Soyo Sudah hampir selesai Jadi saya kira tiga itu tadi Yang pertama Coba jelaskan Apakah kita sedang bicara Tentang negara Pasca Soekarno Yang sama Yang tidak terpisahkan oleh Reformasi 1998 Yang kedua Apakah Sebetulnya Kita sedang berbicara hari ini Debat ini Tentang persoalan kita Di seluruh Indonesia Ya Antara negara dan bangsa Ini negara apa Seperti Yang ketiga adalah Yang spesifik Untuk Budiman dan Dandi Terima kasih Thank you Indro Sanggoyo Satu-satu ya Nanti saya akan kasih kesempatan Ke Anda yang Kauspira Tapi maksud saya Biar lebih fokus dulu Nanti yang di atas juga Saya akan Saya kesempatan Saya Aduh Dimana nih Budiman Tentang persoalan kita Oke Oke Tanggapin Pernyataan Pertanyaan Mas Indro Sanggoyo Empat menit lah Nanti gantian Anda dulu Silahkan Sebentar dulu Biar adil Oke Oke silahkan Dandi Betul mas Bahwa ada Konteks Politik Fanmuk Di sana Ketika ini saya Jawab dari yang Paling mudah dulu Justus disitulah Eksersisnya Political Eksersisnya Gitu ya Sumatera Timur Hampir Berhasil Walaupun Republikan Kemudian lebih dominan Dan itu Harganya mahal sekali Antara perang Antara Ule Balang Dengan Dengan Apa namanya Ulama Di Aceh Cumbo Sumatera Timur Juga berdarah-darah Antara Feudal dengan Dengan Republikan Itulah eksersisnya Sunda juga Lebih seumur jagung lagi Sebentar saja Disapu sudah Langsung Oleh kaum Republikan Madura juga begitu Jadi semua eksersis Bahkan sampai Yang paling solid Terakhir kan NIT Sampai dia bisa duduk Bareng dengan Muhatta di KMB Dan kemudian membentuk RIS Itu agak lebih alat Karena memang perbedaan Psikologi kebangsaan tadi Jadi Eksersisnya disini Papua Sudah eksersis Dengan Indonesia 50 tahun Negara Pasundan Paling cuma 2 tahun Sumatera Timur Mungkin 2 tahun juga Atau 3 tahun Yang paling lama mungkin NIT 6 tahun Sampai UDS Papua sudah 50 tahun Eksersisnya Dan kita masih melihat Orang di jalan Mengibarkan Medaya dan Tidak merdeka Dan signifikan Kalau kita percaya Dengan Terlepas dari Kredibilitas dan Meteorologi yang Dilakukan oleh Benny Wenda Ketika dia membuat Jejak pendapat Atau petisi 1,8 juta Tanah tangan Dilematis Bung Budeman Mengatakan Atau tentara Juga sering Mengatakan Gimana bisa Mendapatkan 1,8 juta Tanah tangan Gimana Jokowi Bisa mendapatkan 90% suara Yang saya Mengatakan Bahwa Noken Juga masih Digunakan Iya Tetapi Aksesibility Juga Signifikan Kalau kita Tidak mengakui Itu berarti Kita bunuh diri Dengan argumen Kita sendiri Bahwa Papa Boy Ternyata Emang tidak Progres Sejak Pepera 69 Orangnya Masih Tidak Bisa Mengakses Jadi Bagi saya Yang kedua Adalah Kolonialisme Internal Saya setuju Karena ini Sering digunakan Oleh orang Indonesia Kebanyakan Untuk membuat Argumen Tentara jahat Itu tidak Hanya di Papua Urut Sewu Juga petani Digebukin oleh Tentara Dirumpin Juga Digebukin oleh Tentara Konflik Konflik Tanah Perampasan Kendeng Juga ada Eksploitasi Ekonomi oleh Kapitol Dari luar Misalnya Ada juga Di tempat lain Jadi Pada Sisi itu ya Maka kemudian Yang membedakan Adalah tadi Satu adalah Skalanya Boleh ada Orang digubukin Tetapi Setidaknya Setelah itu Ada proses Atau ada Keriuhan Di Papua Gelap Habis digubukin Atau dibunuh Gelap Gak ada yang bisa Melaporkan Atau gak terverifikasi Soal skala Yang kedua Soal intensitas Dia terjadi Konstan Bertahun-tahun Berapun Presidennya Ini sekaligus Menyambung Apakah ini Indonesia Pasca Soekarno Yang sama Dalam sisi Semangat Mental superiority Kompleksnya Atau Mesia kompleksnya Bahkan ini masih Indonesia Dalam Soekarno Yang sama Atau Negara Seperti Indonesia Soekarno Dalam hal Pendekatan militer Juga masih sama Karena Bung Karno Juga menggunakan Operasi Jaya Wijaya Dan operasi Naga Untuk infiltrasi Walaupun konteksnya Adalah musir Belanda Kemudian Suwarto dan Benny Mordani Terkaget-kaget Ketika orang lokal Justru pernah melawan Indonesia Alih-alih datang Disambut sebagai Juruselamat Tentaranya Jadi Iya Jadi bahkan saya mengatakan Ini Indonesia yang sama Indonesia yang tidak berubah Dalam premis-premis Dasarnya Dalam pendekatannya Korupnya Eksploitasinya Tidak ada yang berubah Iya Indonesia yang sama Jadi ketika Indonesianya Konstan Papuanya sudah Dynamic Indonesianya konstan Timur Westenya Dynamic Ketemu Internasional Apa namanya Aspirasi ketika itu Maka kejadian Timur Westenya Papua Dynamic Internasionalnya terkunci Oleh sejarah sendiri Karena PBB Amerika Dan semua negara-negara Sekutu setidaknya Sama menggengbengnya Dengan Indonesia Kepada Papua Mereka punya beban sejarah yang sama Kalau mereka mau Speak out Berbeda dengan Timur Westenya Beban moral yang sama Secara politik Dan sejarah Jadi saya kira Itu mas Thank you Dadi Bung Budiman Waktu anda yang sama 5 menit paling lama Mengatakan negara yang sama Harus bedakan Sebagai sebuah Dekatan konstitusional Dan sebagai sebuah proses sejarah Mengatakan yang sama Saya kira Itu sembrono Apa? Watak negara dimana Represif? Monsieur Danny Foucault Monsieur Foucault nih Michelle Foucault nih Negara Kekuasaan Di atas Sifat natural Yang sering dipromosikan oleh Mas Yoyo Segala kekuasaan Yang sifatnya Di atas natural Hasil evolusi Hasil evolusi maaf Bukan evolusi Selalu punya watak represif Selalu punya Tribal Kabilah Apakah internalnya ada watak represif? Ada Jadi Percuma Sekedar mengatakan Sama sebuah negara Argumentasi adalah Sama sebuah represif Bentuk sekekuasaan Konfederasi Kabilah Kabilah Imperium Negara bangsa Fasal Atau apapun Sama Tugas kita Sebenarnya adalah Menjadikan Sifat Sifat represifnya Less violent Terus menerus Karena dalam negara Ada hukum kan pak? Ya dong Hukum itu represif dong Tugas yang bisa dilakukan Emang manusia Sebelum semua diambil Alih oleh artificial intelligence Adalah Memastikan represifnya Less violent Terus menerus Berhenti mengatakan Sama-sama represif negara Tidak berubah Itu kemalasan Berpikir kita Tidak dialektis Biniar Dan itu lahir dari Kebaikan yang tidak Dibangun oleh Nalar historis Dan Rasa juga Jadi tugas kita adalah Membuat Yang represif ini Terus-perus Kurang kerasnya Kurang violentnya Secara fisik Minimal secara fisik Baru setelah itu Kurangi kerasnya Setelah ide Terus-berus seperti itu Bahwa Ada kasus Ada kata Kalibun Dadi Ya benar Represi fisik Terhadap orang Jawa dan Bali Tahun 65-66 Sekarang juga Menimpa sebagai orang Jawa dan Bali Represif ideologisnya Represif idenya Bahkan Represif genealogisnya Juga masih tersisa Represif genealogis Terhadap sebagian orang Jawa dan Bali Atau sebagian orang Sumatera Utara Sisa-sisa 65 Masih tersisa Tapi apakah kemudian Hari itu Atau hal tersebut Menjadi argumentasi Untuk Wessak menewai Entoe kekancan Entoe fa'asuduluran Sebagai sama orang Jawa Atau orang Indonesia Maaf Misalnya kayak gitu Misalnya Tapi kan bukan itu Gak semudah itu Jadi Berubah Ya Ada lebih baik Ada lebih buruk Menurut saya Negara Fisik Pendiri bangsa Bukan Soekarno ya Ada banyak pendiri bangsa Berubah Sejak zaman order baru terutama Bahkan di era 45-65 pun Ada perubahan berkali-kali 45-49 49-59 59-65 Dan rupturnya Secara violent terutama 66-99 Dan Legasinya Yang kita sebutkan tadi Sepakat itu ada Masih ada Masih sekarang Represif Tugas kita adalah Mengurangi violentnya secara fisik Kekerasannya secara fisik Kemudian mengurangi Kekerasannya secara ide Represifnya Selama ada hirarki Antara manusia Selama manusia masih butuh Imajinasi dan fiksi bersama Selama manusia masih butuh Keadaan di atas Kondisi naturalnya Yaitu hubungan-hubungan genealogis Yang dikatakan oleh tanah Yang terbentuk di gua-gua 12 ribu tahun lalu 15 ribu tahun yang lalu Selama itu ada represif Represif terorganisir Saya maaf Dulu waktu rebutan gua Barangkali juga ada represif juga Cuma spontan Nah Artinya Mengajukan pertanyaan itu Terlalu besar Itu diselesaikan dalam debat Yang cuma berapa Sudah 20 menit ini Karena itu Saya Pertama-tama saya harus Mengapresif Hubung Dendy Satu menit lagi bang Saya harus mengapresif hubung Dendy Karena mau berdebat Ini harus kita perbanyak Yang seperti ini harus diperbanyak Kenapa Bung Dendy Meskipun agak Sinikal mengatakan Saya menantang debat Ya saya menantang debat Karena adang-adang Saya juga menantang debat Anak saya Saya menantang debat Anak saya Kenapa? Di era Monolog hari ini Di era orang pidato Ketika pidato Mengotori politik Debat Yang akan membersihkannya Saya kira ini Salah satu syarat Dan harus diperbayang Terima kasih Thank you Bung Jack berbisik ke saya Biar cepat Nanti ternyata Sudah tiga Oke Anda sebutkan nama Dan waktu Anda Untuk menyampaikan Hanya dua menit Saya ke atas Mana-mana Oke ya Nanti dua menit Tapi Anda dulu ya Dua menit Waktumu untuk menyampaikan Semoga kurang dari itu Sebutkan nama Saya Rasmus Yang pasti gak kurang dari itu Mas Terima kasih Nama saya Rasmus Saya kehilangan Rasus ya Ya saya kehilangan Pik debat ini Karena menurut saya Pertanyaan nomor satunya Yang pertama adalah Ketika sudah Dimulai dengan kata-kata Bahwa NKRI adalah modal Bukan Bukan harga mati Yang kemudian kita tahu bersama Saya gak tahu Mas Budiman Apakah itu permainan kata-kata Atau tidak Tapi apapun itu Nanti Anda boleh jawab Tapi yang mau saya maksudkan Adalah begini Saya langsung saja kepada Problem mendasar adalah Ini real Yang kita Kita lihat hari ini real Saya peneliti hukum pidana 2017 Kita mengajukan Pasal makar Ke makamah konstitusi Dan semua pasal yang kami ajukan Itu 80% Pasus Papua Orang mengibarkan bendera Dibilang makar Orang berdoa Atas makanan yang disediakan Kepada mereka Yang akan mengibarkan bendera Dibilang makar Veronica Komen Hari ini tidak bisa pulang Ke negara yang sendiri Karena apa Karena itu Jadi kita gak sekarang Lagi bicara di rumah Yang sedang damai No rumah kita sedang terbakar Hari ini Dan kita di dalam bersama-sama Lalu kita bilang Kita perbaiki dulu Dapur kita Kita perbaiki atap kita Segala macam Lalu kita bersama-sama Saya gak mau Langsung ke Mas Budiman juga Tapi ini mungkin pertanyaan Ke Mas Berandi Yang kedua adalah Mengatakan bahwa Papua belum siap Untuk segala macam Hal yang sifatnya 4.0 Dan lain-lain Tidak juga Kemerdekaan hari ini Di mana-mana Mas Budiman sekolah di Inggris Di Inggris Permintaan untuk berderka Dari UK ada Anda pendukung Real Madrid Bas hari ini Dan katalunya Minta merdeka Orang-orang Spanyol Dan konteks-konteks itu Tidak pernah terjabat Indonesia saat itu Kebutuhan 95% Tapi bukan itu poin saya Mas Bukan soal merdeka Dan tidak merdeka Pertanyaan saya langsung Pertanyaan saya adalah Apa ciri-ciri yang membuat kita Harus optimis Bahwa semua ini akan membaik Di saat hari ini Teman saya gak bisa pulang Ke Indonesia Cuma karena Menyebarkan sesuatu Lewat Twitter Yang kita semua butuh Mas Budiman Itu satu Dan Mas Dandi mungkin Nanti bisa Yang jawab Jadi Apa yang membuat saya Harus optimis hari ini Kalau misalnya Mas bilang Kita malas berpikir Kuatkan kami Untuk kemudian optimis Bahwa semua ini membaik Soal Pasifisme Untuk Isu militer Segala macam Mereka disana Dan orang Papua hari ini Berapa banyak pelanggaran Hami yang tidak selesaikan Lalu kemudian kita diminta Untuk kemudian berpikir Bahwa ini semua akan baik-baik saja Saya gak bisa menangkap itu Itu yang pertama Pertanyaan saya yang terakhir Untuk Hinnya adalah Atau jangan-jangan Atau jangan-jangan Yang membuat kita Tidak maju detik ini Adalah Logika NKRI itu sendiri Yang membuat Bangsa Papua Tidak bisa jalan hari ini Adalah karena kita paksa Dia berjalan bersama-sama Dengan kita Pada saat mereka mungkin Saya mau bilang mungkin Biar saya gak ditangkap polisi Bisa berjalan sendiri Mungkin NKRI hari ini Indonesia hari ini Yang Mas berjuang ke-98 itu Tidak bisa Sebesar ini mungkin ya Yang apa yang kita imajinasikan Karena kita punya beban politik Kita punya beban hak asesi manusia Kita punya beban kekerasan Yang negara ini Tidak bisa diselesaikan Ketika kita masih sama-sama Antara pelaku dan korban Dalam rumah yang sama Ketika korban tidak bisa teriak Dan disauruh diam oleh pelaku Dalam satu rumah Saya rasa itu Mas Terima kasih Langsung saja Langsung Ada bantu mic Gimana tadi Bung Jack Oke Orang yang mau baju hitam Orang yang mau baju hitam Orang yang mau baju hitam Bung sebutkan namamu cepat Bung waktumu 2 menit Ya terima kasih Nama saya Garda Semiring Saya dari KBRD Dari keluarga besar rakyat demokratik Ini pertanyaan untuk Dua Bung sekalian ya Oke Pertanyaan sedana sekali Satu apakah proposal Apakah usulan program kebijakan Dari Anda berdua Sebutkan Dalam tahun pertama Kedua sampai tiga Tiga tahun saja Dalam tiga tahun Sejak sekarang Apa yang menurut Anda Seyogianya dilakukan Untuk membeniman Benchmarknya Demilitarisasi Kita ingin dengar Bagaimana Militer bisa kerjasama Ataupun Bisa Less violent disana Untuk Bung Dandi Kita ingin dengar Bagaimana cara Bung Dengan segala trajektorinya Ini nasionalisme Dengan separatisme Lihat referendum Dialog damai Segala macam Kita ingin lihat Di PBB sudah dikunci Komite dekolonisasi Ramirez sudah bilang Bahwa hanya ada 17 17 entitas Ramirez bro Ramirez Ramirez Mengunci Papua tidak masuk Dalam 17 entitas Yang disebutkan tadi Kita ingin tahu Bagaimana Anda bisa mendobraknya Tiga tahun Dan ingin lihat Dalam tahun ketiga Semenjak sekarang Jika program ini Didukung sepenuh-penuhnya Apa yang terjadi Silahkan Terima kasih Last dulu Terakhir dulu Lung Gak-gak tadi Nanya Bungi Bata Nanya pakainya Nanya dua-duanya Nanti berkelit ya Oke Bung Silahkan Bung Ya sorry saya baga Pertanyaan Tadi menyinggung Referendum gitu Terus Mas Dandi bilang setuju Saya jadi pengen Mas saya juga Saya setuju Dengan hak Menentukan nasib sendiri Karena menurut saya Kalau ada orang gak setuju Sama itu Rumahnya perlu dicek Dianjuan di basementnya Dia nyimpen budak Tapi pertanyaan saya adalah Seandainya gitu Misalnya Referendumnya bisa dilakukan Saya pengen nanya Tangkepannya Mas Dandi Sebagai orang Hindia belakang Sebagai orang Indonesia Yang berhak ikut referendum Apakah Hanya OAP Orang asli Papua Karena menurut saya Nasionalisme rasialnya Bisa menarik Buat dibicaranya Juga gitu Atau kah imigran-imigran Yang sekarang sudah Mendominasi Kawasan-kawasan Pesisir segala macam itu juga Mereka punya hak Untuk ikut itu Sama kalau buat Mas Budiman Saya mau nanya Password twitternya Enggak sih Saya mau nanya Apa Mau saya bajak Saya mau nanya Apakah Mas Budiman Setuju sama Militarisi Papua Apa Maksudnya pendekatan Militaristik Papua Segala macam Mas Budiman setuju Karena saya Sejujurnya Saya merasa Tiap kali Wiranto Ngomong Muldoko ngomong Saya merasa Ikut nanggung dosanya Gitu-gitu aja sih Terima kasih Tiga dulu Karena tadi Di sesi pertama Bung Dandi Yang saya minta Untuk menjawab Sekarang Berikan Gantian Anda Untuk memberikan Klarifikasi Atas Ragam pertanyaan ini Waktumu Enam menit Ada yang Awal malah Saya agak lupa Tapi beberapa Yang saya ingat Adalah begini Sambil menjaga yang terakhir Saya setidak setuju Berdekatan Militarisme Dan itu jelas Tadi pernyataan sebelumnya Bahwa kita harus Mengurangi Violent Fisik Satu Violent Ide Satu itu Kedua Tentang Veronica Saya kira Memang dia Tidak layak Untuk dicabut Ke warna negara Atau apapun Tidak Saya kira Tidak perlu Ya Orang yang pernah Membunuh banyak orang Juga masih kita Anggap sebagai Warna negara di Indonesia Ya Dia belum membunuh Atau dia tidak Membunuh satu orang pun Bahwa Ada persoalan-persoalan Yang dia bertanggung jawabkan Silahkan lah Tapi tetap Perlakuan saya Sebagai warna negara Indonesia Satu itu Untuk Kasus Veronica Ini yang saya ingat Atau tadi Pertanyaan-pertanyaan Sorry nanti Kalau sudah salah Ada yang Lupa Kamu Interaksi saya saja Kalau ada yang belum jawab ini Misalnya Saya akan melopat ke Garda Tiga tahun pertama Pertama Untuk saya pribadi Agendanya Saya ngurus desa saja Gitu ya Ngurus desa saja Pun itu akan saya lakukan Salah satunya di Papua Satu di Papua Karena apa Bagi saya desa di Papua Tribal study Pendekatannya Desa adat Segala macam Barangkali apa yang bisa Saya lakukan Saya sumbangkan adalah Membantu Menyiapkan orang Papua Bersama-sama yang lain Sorry kalau aku ngomong Bantu ini Jangan aku dituduh Sebagai punya Mesiah kompleks ya Ya Jangan Ya Tapi saya ingin Kalau apa yang bisa Saya sumbangkan hari ini Adalah saya ingin Bertanggung jawab Pas proposal saya tadi Bagaimana Musyawara Di antara kabilah-kabilah Atau suku-suku Atau ondo afi-onddo afi Saya bisa membantu Dengan apa yang Barangkali saya Dan teman-teman bisa Membantu proses Data collectingnya Data miningnya Membantu proses Kalau apa yang bisa dibantu Dari segi teknologinya Bagaimana bermusyawaranya Bukan sebagai sebuah Dikte Bukan Tapi sebagai sebuah masukan Karena saya percaya Pada pendekatan Social network And community development Tidak sehingar-bingar Bung Dendi Tentu saja Tapi mudah-mudahan Itu yang bisa saya lakukan Tapi penyakit dengan Itu yang tiga tahun pertama Karena saya lakukan Bung Garda Itu tiga tahun pertama Itu konsekasi usulan saya Tentang adanya Musyawara internal Papua Antara ondo afi Sampai kemudahan Orang Papua pendatang Dan kemudian dengan Jakarta Segala macam Itu yang bisa saya lakukan Berbicara Diskusi Tentu bukan saya sendirian Dengan teman-teman yang Subvisi yang sama Berbicara Apa itu kebangsaan Apa itu keadilan Apa itu pendidikan Apa itu kebudayaan Bukan kita ngajar Kita dengarkan Apa maunya Apa itu kekerasan Dan apa itu tantangan dunia Dalam waktu dekat Yang akan hadir ke kita Dan apa yang harusnya kita lakukan bersama-sama Dalam jangkauan yang bisa saya jangkau Tentu saja tidak semua Dan untuk itu Tentu saja Saya ingin menginginkan Sebuah Papua yang damai Yang ketika saya melakukan itu Dalam teman-teman Apalagi saya Jadi warga negara biasa Tidak ada ancaman Kekerasan Baik dari pihak TNI Maupun dari pihak OPM Atau pihak siapapun Sehingga kemudian Tentu saja saya ingin ada Pendekatan Damai Terhadap Papua Dan Ditarik Kehadiran militer Alat kekerasan Kepolisian Tentu saja harus tetap ada Untuk keamanan Saya kira itu Soal optimisme Oh apa yang optimis Iya Apa yang optimis Karena Orang-orang seperti Kambuaya Yang belakang tadi itu Yang masih mau datang Ke acaranya Di Si Jakarta Dan masih berharap Ini dilakukan di Papua Saya ingin Ini dilakukan di Papua Saya ingin ini dilakukan di Papua Walaupun saya cuma Sekedar jadi moderatornya Sekalipun Iya Walaupun jadi moderatornya Sekalipun Gak masalah Bukan saya pun bicara Saya kira harus dilakukan Ya Saya kira Itu yang buat saya optimis Ada mereka-mereka ini Masih mau ngobrol Dan saya yakin mereka punya Banyak teman Sampai ke Ondo Afi-Ondo Afi Saya kira itu pun Terakhir pertanyaannya Sudah Sudah sekali Sudah ya Thank you Oke Gak nyampe 2 menit Bung Ladi silahkan Hampir tidak ada yang membuat Optimis Karena Anda bayangkan Kita masih menonton Wiranto yang sama Statement soal pendekatan keamanan Kita masih melihat Anda Anda praktis hukum Kita masih melihat Pasal-pasal yang sama Di Impus Sejak India Belanda Bahkan anslah saja Tidak menuhi unsur Tapi makar Dimasukkan dalam Persoalan bendera lagu Dan segala macam Jadi itu yang membuat Saya tidak melihat optimis Satu-satunya yang saya Melihat optimis adalah Hari ini Orang Indonesia Atau citizen Indonesia Sudah mulai berani Bicara terbuka Untuk menunjukkan Soliditasnya Dan tidak malu-malu Terjadi di Jogja Terjadi di Malang Terjadi di Surabaya Terjadi di Jakarta Ini yang baru Ini yang baru bagi saya Dalam skala tertentu Tidak terjadi di Timor Leste Teman-teman PRD adalah Advance ketika itu Sudah mulai berani Terbuka The rest of Indonesian citizen Tidak berani menunjukkan Hari ini kita melihat Orang-orang Indonesia Orang-orang Melayu Orang-orang Batak Orang segala macam Semua Punya soliditas yang Jauh lebih tinggi Artinya Doktrin NKRI Harga Mati Bangkrut bagi kita Yang kedua Pertanyaan Bung Gadap Apa yang dilakukan Dalam tiga tahun Yang possible Satu Tadi demilitarisasi Bung Kalau ini tidak dimulai Sehari ini Upaya apapun Akan mentok Yang akan kita lihat Adalah Sebuah sinetron Jokowi bicara dengan 61 orang Yang ternyata tim sesnya Misalnya Itu aja terus Yang diulang-ulang Atau bicara dengan Apa namanya Pemenang Lomba Menghias Gapura Jadi demilitarisasi Adalah kunci pertama Dan itu doable Tarik pasukan itu doable Bisa dilakukan hari ini Juga Lalu yang kedua Yang juga cepat adalah Apa kasus-kasus HAM Yang sudah siap Untuk diesekusi Untuk dimajukan Poses verbalnya Misalnya Paniyai Gak usah Kalau Jokowi berkelit Jangan yang Sebelum masa saya dong Yang masa saya aja Oke Paniyai Dia bisa diesekusi Pelakunya masih ada Saksinya masih ada Apa namanya Korbannya bisa Didentifikasi Terverifikasi Dan dokumennya udah siap Itu aja dulu sebagai Goodwill awal Kalau ngomong modal NKRI Modal NKRI dimulai dengan Memenjarakan jenderal Atau siapun yang terlibat Dalam lati komando itu Yang kedua Dialog dimulai Apakah dari nol Enggak Inilah Indonesia Sudah dirintis oleh Sebelumnya Ada roadmap Empat langkah yang dilakukan oleh Lipi Itu bisa diesekusi Sudah ada step-stepnya Apa yang harus dilakukan Saya hanya menambahkan tadi Dialognya harus dimulai Dengan internal dulu Supaya keluar ini Van de Venter Van de Venter di NKRI Dan kita tidak hanya ketemu Kaum hawkis kanan Yang mengaku Pernasionalis Kita perlu orang-orang Humanis Walaupun senaif Politik etnis Gak apa dulu Keluar aja dulu Kita seolah-olah sekarang NKRI ini satu gerbong Begitu Dilihat Seperti Hitler Seolah-olah pendukungnya solid Begitu Gak ada orang yang iseng-iseng Bikin operasi Valkyrie Kita harus terlihat Se-defragmentasi itu Supaya Politik game di Indonesia Juga tidak terkunci Dengan narasi-narasi Ini gak sekarang begini Aduh Kalau Papua lepas di masa saya Gimana ini Kata Jokowi Karena dia tidak melihat Aspirasi publik Yang mengatakan It's okay Kalau lu membebaskan sebuah bangsa Secara demokratis Dan non-violence Justru kami akan memuji Seperti kami memuji Habibie membebaskan Timor Leste Jadi karena Ada tersandra Rasa psikologis tadi Gak ada satupun politisi Bahkan Bumbu Diman Yang progresif tahun 98 Berbicara agak berani Begitu Dan memberikan sinyal Feedback kepada Political system Bahwa Konstituenmu Gak semuanya NKRI akan mati Kira-kira gitu Cukup agak Kemudian Yang terakhir Bagian PPP Betul Ini yang paling kompleks Dan semua orang selalu Pada akhirnya berlindung Tapi Bagian Papua sudah dikerjakan Papua persis melakukan Seperti apa Yang dilakukan Bung Kano Ketika menggalang Negara-negara Asia Afrika Papua Grilia di Solomon Papua Grilia di Fiji Papua Grilia Di Pasifik-Pasifik Selatan Mereka sudah melakukan bagiannya Untuk membuka Peluang pulang Terobesan-terobesan Hukum Internasional Baru Yang belum beranjak Yusuf kita Dan saya pikir Ya Saya mau menutupnya Dengan sebuah juk Sorry Sebelumnya saya menjawab Pertanyaan Baga dulu Oh Ini terkait dengan Pertanyaan Baga justru Jadi Ketemulah orang Kanada Orang Indonesia Orang Kaledonia Baru Sama orang Inggris Orang Indonesia nanya Eh Kanada gimana Waktu Quebec Referendum Terus bisa gak Enggak Orang Quebec tetep Ikut Kanada Terus nanya Eh orang Inggris gimana waktu Skotland dia Referendum Dame-dame aja Terus hasilnya Ikut Tetep Skotland Walaupun sekarang Gara-gara Brexit Dia mau referendum lagi Oke Kaledonia Baru Eh gimana Kaledonia Baru Enggak tetep ikut Perancis Walaupun nanti masih ada Dua referendum lagi Masa Indonesia Kok gue di timur-timur Lepas ya Tiga kompakan Lu yang jahat kali Jadi menjawab pertanyaan Jelas Referendum Kalaupun dilakukan Gak boleh disertai Dengan Politik Migrasi Semua harus Stand still Jadi misalnya Yang boleh memilih Adara yang sudah Memegang KTB Papua Sepuluh tahun terakhir Gak boleh ada Politik migrasi Gak boleh ada Politik demografi Yang dimainkan Jadi harus Stand still Tidak boleh Berlarut-larut juga Kita sudah merasakan Betapa curangnya Indonesia Sejak New York Agreement 62 Sampai peperan 69 Dalam tujuh tahun Dia lakukan hal yang berdarah Yang jangan kotor Yang sangat memalukan Kita sebagai bangsa Tapi tidak pernah diajarkan di sekolah Barang bicara Orang diindimidasi Dibikin partai boneka Yang mereka takutkan Negara boneka Indonesia bikin boneka-bonekaan di Papua Untuk bisa memenangkan peperan Terima kasih Thank you Randy Teman-teman Saya masih dikasih waktu 20 menit lagi Ada yang mau bertanya Satu Lebih cepat Dua Saya yang paling cepat aja Depan Abang Dan Anda Nanti dulu Nanti dulu Nanti dulu Nanti dulu Nanti dulu ya Anda dulu silahkan Ya terima kasih Terima kasih Ya terima kasih Saya Alif Selamat sore Saya dari PRD Saya mau menceritakan Pengalaman saya Ketika saya keliling Papua Dari Jayapura Manokowaris Sorong Sampai di Jakarta Dan di kota-kota studi Di Jawa Dan Bali Dan Mataram Saya kumpulkan teman-teman Mahasiswa Papua Saya ajak diskusi mereka Termasuk Agus Kamboaya Ini saya perkenalkan Ini Charlie Simbir Anggota DPRD Raja A4 Yang dulu bersama-sama kita Di 2004 Kibarkan Bintang Kedera Di Jakarta Kemudian Arkil Osbaho Arkil Osbaho ini Mantan Ketua Umum AIMP Tahun 2006 Sampai 2008 AIMP Aliansi Mahasiswa Papua Pertama kali saya bikin Pendidikan Politik Di Jayapura Teman-teman Pau 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 itu Banyak membawa Bintang ke Jorah Tapi tidak ada masalah No problem Buat kami Taruh di atas meja Karena ada bendera merah putih Depan Bagi kami Biasa saja Dan kami ngajak diskusi Soal bangsa Soal negara Soal NKRI Dan kita bicara Soal Pancasila Mereka mau terima Diskusi soal itu Gak ada masalah Karena ada problem Yang memang Teman-teman disana Gak paham Dengan apa yang Terjadi Situasi Di Di negara kita Kemudian saya Sampai ke Jakarta Ke Solo Ke Surabaya Ketemu sama Semua mereka semua Memang setelah kita ulas Kalau di MRP Dalam undang-undang Itu memang sudah dijabarkan Ada tujuh wilayah adat Yang sekarang menjadi konsep negara Untuk bisa Mengatur Kewilayahan seperti yang dibilang Bung Budiman tadi itu Keadatan Kesukuhan Marga tadi itu Cuman Problemnya kemudian Di satu Apa? Satu lembaga adat Yang mewakili Misalnya Di MRP itu Ternyata Dari satu wilayah itu Masih banyak suku lagi Di bawah itu Ya jangan lupa Di Papua itu ada 300 sekian suku Yang bahasanya Beda-beda Gak nyambung Terus Seperti apa Untuk kemudian Mengatasi itu semua Nah bagi kami Ya sudah Negara harus Memfasilitasi Kesukuhan mereka Marga mereka Buatkan dalam Satu lembaga politik Yang kemudian Mereka terlibat aktif Dalam pengambil kebijakan Ekonomi politik Sekarang kita lihat saja Misalnya Secara ekonomi Mereka sudah tergusur Sumber daya alam Tambang apa segala Sudah gak bisa diakses Oleh mereka Secara politik Lewat ikut pilek Tergusur semua kok Di Sorong Kabupatennya Agus Kambuaya 30 orang Cuma 5 orang OAP Di Murauke 30 orang Cuma 3 OAP Di Papua Barat 45 orang Bota DPR Cuma 18 OAP Ekonomi tergusur Politik gak bisa ngapa-ngapain Nah bagi kami Sekali lagi Kami kemarin Kami keliling Berdiskusi banyak Dengan teman-teman mahasiswa Ini apa Kira-kira Yang pas buat kalian Orang asli Apa yang kira-kira Pas buat kalian Yaudah Lembagakan suku Lembagakan marganya Dalam sebuah lembaga politik Dan bagi kami Namanya Dewan Rakyat Papua Terima kasih Alip Bantu ke kanan Mic ke Kawan kita Nama dan Kasih Waktumu gak lebih duran Oke Terima kasih banyak Saya Salman Al-Farisi Saya masih mahasiswa Mungkin pertanyaan saya akan sangat awam sekali ya Daripada Bapak-bapak dan mas-mas tadi Oh ya saya ajar juga ya Mahasiswa kan memang seharusnya bisa menghajar Jadi seperti ini Saya lihat tadi di awal perdebatan Kita benar-benar mencoba untuk bermain-main dengan makna bangsa Untuk menjadikan makna bangsa itu sebagai landasan apakah kita melakukan referendum atau tidak Karena tadi moderator dengan narasi pertanyaannya adalah setuju atau tidak referendum Saya bilang sebagai mahasiswa There is no chance for referendum Kenapa? Karena jika kita memakai makna imagine community dari Ben Anderson Orang Papua adalah orang Indonesia You guys are my fellow countrymen Mereka adalah Indonesia juga Karena apa? Jika kita melihat sejarah kulit hitam di Amerika Mereka sama sekali tidak terlibat dalam pebentukan Amerika yang dibentuk oleh orang-orang Eropa di New World dulu Tapi sekarang mereka siapa? Mereka bagian dari Amerika Juga sama dengan orang Papua mungkin mereka tidak terlibat dalam BPUPKI dulu Tetapi mereka bukan berarti bukan merupakan bagian dari Indonesia Karena setelah Indonesia merdeka mereka masuk ke dalam bangsa kita Dan turut mewarnai kemerdekaan kita selama berdekade-dekade Oleh karena itu mereka juga Indonesia Dan sebagai bangsa Indonesia sudah seharusnya kita defend mereka untuk tetap berada dalam rangkuhan NKRI Dan juga saya sangat tidak setuju dengan argumentasi Bung Dandi tadi tentang defragmentasi natural Oke Bapak saya Arab Ibu saya Madura Saya orang Arab Saya bukan orang Indonesia Bangsa Arab gak ada sumbangsinya mungkin dalam perjuangan kemerdekaan kita Tapi saya merasa sebagai bangsa Indonesia Kalau memang kita bersikuku dengan term defragmentasi natural Maka kita akan juga membiarkan banyak suku-suku bangsa di Indonesia Bagaimana dengan orang Aceh nanti Bagaimana dengan orang Madura Atau mungkin orang Arab Ingin mendirikan suatu bangsa di Indonesia Dan kita tidak bisa membiarkan itu terjadi Pertanyaan saya yang terakhir adalah Mungkin bisa dijawab oleh Bung Dandi dan juga Bung Budiman Apa yang Anda bayangkan akhir dari Indonesia Jika kita membiarkan defragmentasi natural ini Terima kasih banyak Thank you Salman Last tadi ada Sebentar saya mengiyakan kawan di atas Kawan siapa? Mana? Oke Anda teriak aja deh Maik maik boleh Oh iyo ting maaf 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 Bung Dadang silahkan Bung Enggak lebih 2 menit Bung Dadang Berapa 2 menit Saya sebenarnya gini Sederhana soal Papua itu Soal kita punya etikat atau enggak Menyelesaikan soal Tujuannya itu Saya tidak menyerupkan bahwa soal Papua itu sederhana Karena kita yang berdebat ini mau melihat tujuannya itu enggak Republik ini dididikan untuk keadilan sosial Itu poin terakhir Jadi tujuan utama Republik ini ada untuk keadilan sosial Saya mau balik ke kalimat Dandi pertama tadi Dandi dan Budiman ini Pak Budiman Karena sekarang ada dalam posisi yang baik Dan Sahabat saya Dandi Suka napsir Dandi tadi bilang keren itu Anak saya suka sekali Optimus Prime Jadi Dandi ini Optimus Sama-sama Autobot dengan Budiman pada dasarnya Tapi Budiman sentinel Sama-sama prime Dia datang melihat bumi Dan Dandi dalam posisi sebagai Melihat Papua dalam posisi sebagai Optimus Prime Dan Budiman sebagai sentinel Sama-sama prime Orang-orang yang prima Nah poin saya Problem yang kita bicarakan itu Sebenarnya soal kepemilikan Ujungnya di sana Terpaksa kita ikat lagu John Lennon Dan Budiman ingat Iwan Jack ingat Dandi ingat Soal kepemilikan Terima kasih Itu yang harus kita bicarakan Satu terakhir Anda dua kali tanya Oh nanti Oke Tapi saya Tapi beliau dua kali angkat tangan Saya harus kesempatan dulu Nanti saya akan kesempatan Mohon nanti dulu Kawan dulu Kawan kita dulu Singkat aja Singkat aja Saya akan bertanya Pertengahan setiap 90-an Saya dimasuk ke Jogja Jadi Salah seorang General Wakasat Pada saat itu Kalau masalah namanya Saidiman Suri Hadupro Dia mengatakan bahwa Setiap generasi Dia akan memotret jamannya Dan akan memberikan jawaban Sesuai dengan jawabannya tersebut Sama dengan kita alami Saat-saat ini Nah saya ingin langsung terus Ke Dandi Anda kan ekstrim Di sisi yang Seolah-olah ingin Memihak kepada Reperendum Nah dalam pemikiran saya Saudara kan sebagai Seorang sutradara Yang sering Mengeskenariokan sesuatu Nah saya ingin Melihat Pemikiran kira-kira Model ekstrim Mungkin Saudara punya Model-model penyelesaian Seperti apa Untuk Masalah Papua Mungkin dari Ekstrim yang Reperendum Total Atau mungkin Setengah referendum Atau referendum Bansi atau apa gitu Atau mungkin yang Reperendum yang halus gitu Jadi Itu yang pertama Kemudian yang kedua Mengenai Pragmentasi natural Kira-kira menurut saudara Itu Saat ini kira-kira Buah itu Kira-kira sudah matang Untuk mereka melakukan Reperendum Atau seperti apa Atau kira-kira Masih perlu mereka Menunggu beberapa tahun Untuk melakukan Reperendum Atau Reperendum Tapi Dalam bingkai NKRI Saya kira itu aja Terima kasih Terakhir sekali Kak Mira Kak Mira Terakhir sekali Mic nyadi di mana Tolong bantu kawan Oke Sama dua menit Kak Mira Oh ya Selamat sore semua Saya Mira Sirgar Sebenarnya saya Sedikit kecewa Dengan debat ini Karena gak ada Kurang Kurang berantem Apa namanya Tadi saya mengharapkan Budiman sama Dandi Itu lebih Gitu deh Dan Ternyata Setelah kita Dengarkan tadi Mereka berdua Sebenarnya sepakat Yang satu bilang Tarik TNI Yang satu Demilitarisasi Jadi sebenarnya Kita semua udah sepakat Akan Apa namanya Salah satu Pemecahan Soal Papua ini Gitu Jadi pertanyaannya Sebenarnya gak ada pertanyaan juga sih Apa namanya Dari yang Bedang Merah itu Yang demilitarisasi Dan tarik TNI itu Apa yang bisa kalian lakukan Secepatnya Terima kasih Samira thank you Biar adil deh Siapa duluan Oke Budiman silahkan Anda dulu Iya Lebih daripada soal Referendum Penolakan saya Itu yang beda Tira Kalau dia Dandi kan Pasti referendum Kalau saya gak Saya dialog damai dengan Cara cascading tadi Tapi itu adalah Kekhawatiran Politis saya Sebagai orang Indonesia Harganya dong Saya sebagai orang Indonesia Yang Indonesia tetap utuh Yang lebih baik tentu saja Lebih humanis Lebih progresif Tapi ada satu pernyataan Ribung Dandi Yang mengerikan Dan saya diingatkan oleh Yang dari Mas Salman Al-Farisi Kata defragmentasi natural Tau gak kita artinya itu Di era Kemarin Defragmentasi natural adalah Antar suku Semangatnya Defragmentasi Karena tadi saya katakan Tesisnya Ikatan natural adalah Kabilah atau tribe Gua Penisahan antara Gua-gua Ini mengerikan kalimat ini Agak Agak Doomsday Skenario Agak self-defeating Horror ini Di era Hari ini Defragmentasi natural Apa? Membuat Yang berbeda Itu Harus berpisah Apapun Ketika melihat Kabilah yang berbeda Traps yang berbeda Itu dalam kebencian Itu menurut saya Saya sesalkan dari Bung Saya yakin Bung Dandi Kenapa saya masih mau berdebat Karena saya yakin Dia seorang humanis Tapi humanis Bukan berarti Menjadikan dia sebagai seorang Atau kita membenarkan Defragmentasi natural Enggak Peradaban itu Mengatasi itu Jadi saya menurut saya Itu mengerikan Lebih mengerikan bagi saya Dengan era Big Data hari ini Itu sangat mudah dilakukan Sangat mudah dilakukan Kita udah tau lah Rasanya bagaimana Kedua Bung Saya Sorry Kesalahan saya Saya gak banyak nonton Science Fiction Setelah Interstellar Jadi saya gak banyak nonton Perumpamaan-perumpamaan Tentang Optimus Prime Atau Sentinel Tapi Saya gak nonton Masalahnya Saya ingin gini Bung Dandi Ketika saya mengatakan Proses evolusi Bangsa Negara itu berevolusi Ya Kesis saya sederhana Saya kembalikan Saya ingatkan Pada kita semua Ide yang mendahului Jauh mendahului Alatnya Maka Ide itu akan Membunuh Eksistensi manusia Ide yang Kejauhan Mendahului Alatnya Ide itu akan Membunuh Manusia lebih banyak Andai tidak ada Mesin cetak Seandainya Protestanisme Tidak menunggu Mesin cetak Berkembang Orang akan Menjebarkan Protestanisme Lewat pedang Uang dengan Mesin cetak Saja Orang masih Butuh pedang Berkelahi Dan sampai Dekade lalu Masih tembak-tembakan Di Irlandia Bukasih Bomb-bomban Ingat ya Sebuah ide Kejauhan Mendahuli Teknologinya Maka ide itu Akan Memambil Jalan kekerasan Itu natural Itulah Defragmentasi Natural Yang saya tolak Ini posisi Ideologi saya Ini posisi Ideologi saya Konsekuensinya Saya setuju Dengan Demilitarisasi Konsekuensinya Ada dialog Dari bawah Bottom up Bukan defragmentasi Natural Back to nature Untuk antar Natur-natur Kabilah Atau traps Tadi Kemudian saling Ketemu lagi Antara mereka Yang 300 Tadi lebih Atau berapa Marga Itu segala macam Daerah adat Nah jadi Semangat saya Justru adalah Melawan defragmentasi Natural Tapi dialog Natural Antara Natur tribes Tadi Natur tribal Saya kira itu Posisi saja Konsekuensinya Maaf Mira Kalau saya gak cukup Berbeda dengan Dari soal Demilitarisasi Saya sama Konsekuensi dari Demilitarisasi Adalah Terjadi Natural Dialog Cultural Dialog Bukan defragmentasi Natural Karena Menarik TNI Dari sana Dengan menciptakan Defragmentasi Natural Menciptakan Apa Konflik horizontal Antara tribal Kalau sekedar Konfliknya Peaceful Gak masalah Tapi benar Apakah bisa Dijamin Saya kira Itu Jadi Saya Konsekuensi Antara demilitarisasi Dengan Dialog natural Dialog kultural Itu sama Demilitarisasi Dengan defragmentasi Natural Adalah Anda Mencoba Memakan Lidah Anda Sendiri Atas Pernyataan Bung Dadang Tadi udah Kamu Kofi Masih Gak Terima kasih Oke Siapa Betul Aku sepakat Aku tuh kan Oke Sepakat Ini penting Lupa Ownership Accessibility Tapi ini kan bukan Soal Papua ya Ini melampaui itu ya Oke Ini bisa dipakai Untuk melampaui yang lain Saya punya konsep Oil di era sekarang Adalah data Konsep saya dengan tribal Tribes Dialog tribal Dialog natural tadi Antara suku-suku adalah Marga Marga Atau marga Ya sorry Itu Bagaimana marga Dibantu Atau suku Kalau di Jawa Atau di luar Jawa Atau di daerah lain Saya bukan cuma Papua Agar Marga Atau Antara marga Atau antara suku Desa Atau gampong Atau nagari Itu menjadi tempat Data Berhenti disitu Kalau dalam konsep desa Badan usaha milik desa Sebagai perusahaan Big Data Dan berhenti disitu Taruh AI disitu Kalau orang Papua Belum bisa AI ya Oh ya kita ngobrol Kita belajar Kita belajar Oke Apa artinya Saya pernah ikut Satu makan malam mengerikan Salah satu makan malam mengerikan Dalam hidup saya Tapi Tentu saja dengan Santuy dan Santun Ketika saya melihat Seorang Indonesia Ali AI Bersama istrinya Seorang ahli linguistik Dari Amerika Saya ketika dikenalkan Bahwa saya makan malam Dengan seorang ahli Kecerdasan buatan Dan ahli linguistik Dalam kepala saya langsung Ini kolaborasi Yang sangat berbahaya Dua orang Kemampuan mereka Seorang linguistik Untuk mengetahui Cara berpikir Orang Persuku Permarga Ditaruh dengan Teknologi Kecerdasan buatan Artinya apa Itu adalah Cara yang sangat murah Untuk Mengintervensi Subconsciousness Natural Dan mudah dipakai Untuk Developmentist natural Dan penguasai Itu berbahaya Artinya Konsepnya apa Konsepnya Menggabung antara Keadaan natural Dari sebuah tribal Atau kabilah Atau barga Di era sekarang Satu menit Bu Di era sekarang Kepemilikan Dadaan saya jawab Tribal Adalah penguasa Tertinggi Atas datanya Tidak boleh lari Ke Gojek Tidak boleh lari Ke Tokopedia Tidak boleh lari Ke Google Dan biarkan mereka Mengolahnya sendiri Di dalam kabilahnya Tugas kita Untuk membantu mereka Terima kasih Bu Dendi Anda punya waktu 6 menit Baik terima kasih Yang pertama Seolah-olah Kalau kita bicara Referendum Atau opsi Penentuan nasib sendiri Yang terjadi adalah Sebuah skenario Yang berada Satu Seolah-olah Yang sekarang terjadi Tidak berada Ini fatal bagi saya Jadi maksud saya adalah Ini seperti sebuah Ini Nalar NKRI banget Jadi dinihilkan itu Temuan Komnas HAM Ketika reformasi Udah 10 ribu caratan Orang yang tewas Sejak 63 Itu Apakah itu Harga integrasi Atau gimana Atau itu dianggap Kolateral Damage Begitu Untuk sebuah Yaminisme Sukarnoisme Atau Gul bahwa Indonesia Karena kita udah Kadung bikin lagu Dari Sabang sampai Merauke Gak mungkin kita bikin Sabang sampai Ambon Udah kadung Ini ada lagu Gimana dong Apa 10 ribu Adalah ongkos Setelah 98 Apakah itu berhenti Tidak Laporan Amnesti Internasional Jelas Ada 95 Korban mati Dan tanpa ada Pertanggung jawaban Kalau anda membayangkan Horror Saya kasih horror Dalam konteks Kesatuan Ada 200 orang Menjaga bendera Di biak Di bantai 40 orang Mati Hanya mengibatkan Bendera Bintang Gejora 98 terjadinya Ada Philip Karma Disana Masih terjadi Dua minggu yang lalu Di DIY Demonstrasi 7 orang di Brondong Tidak ada pertanggung jawaban Sampai sekarang Jokowi Membuat PR Bagi presiden selanjutnya Dia belum selesai Dengan Paniyai dan DIY Nanti presiden selanjutnya Akan dikejar lagi Terus begitu Di estafet saja Yang penting Jangan Papua lepas Di tangan saya Ini doang yang ada Di pikiran Semua elit Indonesia Jangan sampai ketika Saya Panglima TNI Papua lepas Jangan sampai ketika Saya Kapolri Papua lepas Itu aib Bagi karir saya Karena apa? Karena semua warga negara Berpilih hal yang sama Tapi kalau sebaliknya Seperti orang Jerman Dididik untuk malu Dengan sejarahnya Para elit Tidak akan berpikir begitu Jadi kita selalu mengatakan Bahwa Jerman Apa yang membedakan Jerman, Jepang, Korea Dan semua negara maju Inggris atau Amerika Kita selalu mengatakan Yang membuat mereka maju Adalah industri bajanya Enggak Yang membuat mereka Maju adalah Clear dengan sejarahnya Masih-masih Orang Jerman Dididik untuk malu Dengan sejarah fasisme Hitler Kita 65 Malah kita yang minder Ngomong lama-lima Malah kita yang takut Bukan membantainya yang takut Ini Indonesia Jadi saya pikir Horror yang Anda sebut Semua tadi itu Sudah terjadi Saya tidak mau bilang Akan kita gantikan Dengan horror lain Itu juga sangat manipulatif Karena saya sudah menyebutkan Contoh-contoh negara Di masa modern ini Yang menyelesaikan Self-determination-nya Dengan cara yang damai Kenapa Timur-Timur dibakar? Anda tanya Piranto Kenapa Ambon seperti itu? Anda kanya My Jenka My Jen Kunyuk Kata gue Sudur Itu yang sekarang Dipelihara Di kekuasaan Untuk jaga Di pelihara bersama Teman-temannya Bumbu Diman Walau beda kursi Sudur dalam satu aula yang sama Jadi Horror mereka yang ciptakan Ide-ide alternatif Di Firmo Ngering Ini horror baru Kan gila Dicoba aja Enggak Kalaupun Timur-Timur Horror ada pelakunya Ada kejahatan Ada desainnya Bisa dibawa ke International Tribunal Kita punya sejarah 65 juga Enggak diapapain Malah yang berusaha Mempertanyakan dipersekusi Itu Indonesia Bukan karena kita Tidak punya heavy metal Industri Heavy metal industri itu Metallica Sepultura Bukan Industri lo gamberat Bukan Itu satu faktor Faktor yang lain Kita tidak pernah selesai Dengan sejarah kita Lalu Apa yang bisa cepat dilakukan Pertanyaan Mbak Dalam kapasitas saya Saya ingin membantu Teman-teman Memulai dengan Menyebarluaskan Membuka Membongkar Sekat-sekat informasi Dan karena itu Dalam kapasitas saya Sebagai jurnalis Sebagai filmmaker Saya akan melakukan itu Dan saya melakukannya Untuk semua teman-teman di Papua Terima kasih Thank you Dandi Thank you Dandi Teman-teman panit yang Ngasih waktu saya Sudah Melebih batas Saya akan kasih kesempatan Kebawatan Anda berdua Untuk closing statement Gak lebih dari satu menit Kalau Anda mau manfaatkan Momen ini Satu menit Oke Anda mau kasih closing statement Bung Dandi Pernyataan dukungan Partai Rakyat Demokratik Atas aksi pemuda Mahasiswa Timur-Timur Di kantor Departemen Luar Negeri Jakarta 12 Juni 1998 PRD Dengan ini juga Menyatakan sikapnya Satu Mendukung sepenuh-penuhnya Aksi mahasiswa Dan pemuda Timur-Timur Di kantor Departemen Luar Negeri Di Jakarta Dua Menuntut pertanggungjawaban Suwarto Atas semua kejahatan politiknya Atas rakyat Indonesia Dan rakyat Timur-Timur Melalui sebuah sidang Istimewa MPR Yang sejati Yang harus disenggadakan Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Tiga Menuntut Dibebaskannya Seluruh tahanan Narapidana politik Di Indonesia dan Timur-Timur Termasuk Sarana Gusmau Empat Menuntut Dicabutnya paket Lima undang-undang politik 1985 Sekarang juga Dan menggantinya Dengan sistem demokrasi Multipartai kerakyatan Lima Menuntut Dicabutnya Dwi fungsi ABRI Sebagai warisan politik Resim Suwarto Yang telah menjadi penyebab Matinya demokrasi Enam Menuntut Secepat mungkin Diupayakan sebuah referendum Di Timur-Timur Di bawah pengawasan langsung Dari perselikatan bangsa-bangsa Tujuh Menuntut Pemerintah Indonesia Untuk melaksanakan Amanat pembukaan Undang-Urse 45 Secara murid dan konsekuen Delapan Terakhir Menuntut Pemerintah Indonesia Untuk menyita Semua aset kekayaan Suwarto Dan kroni bisnisnya Untuk merehabilitasi Ekonomi Indonesia Yang sedang hancur Demikian Pernyataan Sikap kami ini Atas berhatiannya Kami ucapkan terima kasih Demokrasi atau mati Jakarta 8 Juni 1998 Atas nama pengurus pusat Rakyat Demokratik PRD Budiman Sujotmiko Satu menit Satu menit Terima kasih Terima kasih Oke Budiman Satu menit Budiman Oke Saya ingin membacakan Manifesto dari PRD Yang saya bacakan Atau kita bacakan Kembali pengadilan negeri Jakarta Pusat Menuju Demokrasi Multi Partai Kreatan Pada saat itu Kita membacakan Dan juga Saya pertanggung jawabkan Sebelumnya Pada saat kami Diinterrogasi Di Rotoran Kejaksaan Agung Dalam sebuah BAP sekitar Seribu halaman Jelas Kita katakan Demokrasi untuk Indonesia Referendum Untuk Timur Leste Dan lakukan Dialog damai Dengan rakyat Aceh Dan Papua Dindikan Multi Partai Kreatan Buat Komite Pemeriksaan Kerkayaan Negara Buat Undang-Untang Undang-Untang Untuk Menghidupkan Rakyat Desa Atau mempenguatkan Rakyat Desa Dan Reforma Agraria Buat pemilu yang diadakan Oleh Komite Pemilihan Umum Independen Bukan oleh Pemerintahan Dalam Negeri Itu mimpi kami Saat usia kami Belum 30 tahun 15 detik Itu yang saya mengatakan Sebagian sudah terjadi Sebagian sudah berjalan Apa? Karena kami dukung? Bukan Karena kami percaya Pada sains Kami percaya Pada perjalanan sejarah Dan At the current stage Tugas sejarah kita adalah Membuat Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Dikelola oleh masyarakat desanya Dimiliki data-datanya Dikelola data-datanya Oleh Kabilah-kabilah Trebal dan desanya Dan kita susun ulang Kekuasaan Supaya Apa yang kami Nubuatkan Saat usia kami 20 tahun akhir Bisa berlaku Untuk saya Untuk anak cucu saya Dan anak cucu teman-teman Tanpa kekerasan Terima kasih Oke Dan di Budiman Teman-teman sekalian Terima kasih banyak Dan inilah akhir debat kita Dan Pasti tidak memuaskan Saya Buda Hermanto Mewakili Kampus Visinoma Visinoma Kampus Dan teman-teman penyelenggara Mengucapkan banyak Terima kasih Oke Mewakili teman-teman Dari Public Street Production Mengucapkan terima kasih Kehadiran kawan-kawan sekalian Mohon maaf Dan kita akan ketemu lagi Di debat keren berikutnya Terima kasih banyak Selamat suri Terima kasih Terima kasih Terima kasih